Selama tiga bulan setelah pernikahan Liao Cheng Yun dan Min Yi, Luo Ping dan yang lainnya tinggal di kota Min. Selama waktu ini, Luo Ping diundang oleh Min Sikiong untuk membimbing beberapa tetua inti dan komandan abadi bintang tiga kota Min, dengan harapan dapat membantu mereka berkembang. Harus dikatakan bahwa setelah menerima bimbingan Luo Ping, banyak dari orang-orang ini dapat dengan cepat dan lancar maju dalam basis kultivasi mereka. Jika Luo Ping dan yang lainnya tidak perlu kembali ke sekte ilahi yang indah untuk berkultivasi, Min Sikiong akan terus mengundang Luo Ping untuk membimbing mereka. Bahkan Min Sikiong sendiri mendapat pencerahan di bawah bimbingan Luo Ping. Meskipun basis budidayanya belum membaik, hambatan dalam budidayanya telah teratasi. Dia hanya perlu meluangkan waktu untuk meningkatkan basis budidayanya, dan dia percaya bahwa dia akan dapat maju ke alam suan imortal segera. Sementara Min Sikiong dengan senang hati mengasingkan diri, Luo Ping dan yang lainnya juga meninggalkan kota Min dan kembali ke sekte ilahi yang indah untuk berkultivasi. Sikiong juga kembali ke keluarganya. Setelah menyaksikan kecepatan kultivasi Luo Ping, tekadnya untuk berkultivasi sepenuhnya terstimulasi. Oleh karena itu, dia memilih untuk mengasingkan diri tanpa ragu-ragu. Setelah Luo Ping dan yang lainnya kembali ke sekte ilahi yang indah, mereka kembali ke puncak masing-masing untuk berkultivasi. Kong Hao Tian juga tinggal di puncak Xing Hei Luo Ping. Lagi pula, waktu yang tersisa kurang dari 20 tahun. Tidak masalah di mana mereka bercocok tanam. Mereka berdua dan Jin Nan memiliki misi yang harus diselesaikan. Secara alami, mereka tidak bisa mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Selama periode waktu ini, mereka hanya mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Di halaman keluarga Kong, banyak petani berkumpul. Mereka semua adalah seratus murid teratas di kompetisi sebelumnya. Di antara orang-orang ini, ada yang baru saja tiba, ada pula yang sudah lama datang. Karena parasit pada orang-orang ini telah berperan dalam menyelamatkan nyawa, mereka telah tinggal di sini sejak mereka tiba di keluarga Kong. Ketika Luo Ping dan dua orang lainnya memasuki halaman, mereka langsung berdiri di belakang kerumunan. Bahkan Kong Hao Tian pun melakukan hal yang sama. Karena belum semua orang datang, mereka semua menunggu. Setelah jangka waktu tertentu, seratus murid hadir. Saat ini, beberapa tetua keluarga Kong muncul di depan semua orang. Di antara mereka ada sesepuh yang memberi cacinggu kepada semua orang. Setelah mengingatkan semua orang tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan, tetua memberi semua orang pil abadi. Kemudian, bersama para tetua lainnya, mereka mulai bekerja sama membuka saluran luar angkasa. Para tetua semuanya adalah makhluk abadi yang tiada taranya, dan semuanya adalah makhluk abadi tingkat delapan yang tiada taranya. Jelas sekali betapa pentingnya misi ini bagi keluarga Kong. Meskipun satu makhluk abadi yang tiada taranya dapat membuka portal, beberapa tetua harus bekerja sama untuk menghindari menarik perhatian dari persekutuan pedagang kabut dingin. Beberapa tetua bergabung dan melepaskan kekuatan elemen surgawi yang sangat kuat pada saat yang bersamaan. Kekuatan elemental surgawi berkumpul di kehampaan dan dengan cepat membentuk bola cahaya besar. Saat bola cahaya berputar dengan cepat, ia melepaskan kekuatan robek yang sangat mengerikan, menyeret ruang di sekitarnya ke dalamnya. Saat para tetua abadi yang tak tertandingi terus menanamkan kekuatan elemen surgawi mereka, lingkup cahaya secara bertahap menyusut. Segera, ukurannya hanya sebesar kepala manusia. Pada saat ini, ruang dalam jarak belasan mil dari bola cahaya mulai runtuh dengan hebat. Di bawah tatapan kaget Luoping dan yang lainnya, sebuah portal besar tiba-tiba muncul dengan bola di tengahnya. Portal itu berkedip-kedip dengan cahaya redup. Saat berputar perlahan, ia melepaskan kekuatan isap yang sangat besar yang melahap aliran udara di sekitarnya. Ingat, setelah meminum pil abadi, kamu hanya punya waktu setengah jam. Jika kamu tidak dapat kembali ke portal sebelum itu, kamu akan dikelilingi oleh bala bantuan dari persekutuan pedagang kabut dingin. Konsekuensinya jelas. Penatua yang memberi cacinggu kepada semua orang mengingatkan mereka dan memberi isyarat agar mereka memasuki portal. Seratus murid itu menganggup dan terbang ke portal. Tak lama kemudian, semua orang sudah berada di dalam. Tetua abadi terakhir dari keluarga Kong juga terbang masuk. Setelah semua orang masuk, para tetua yang tersisa terus melepaskan kekuatan elemen surgawi mereka untuk mempertahankan pengoperasian portal, menunggu semua orang kembali. Wuss. Di sisi lain portal, seratus murid keluar dan muncul di ruang asing. Begitu Luoping keluar dari portal, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa mereka berada di sudut sebuah gua. Meski hanya sebuah sudut, seratus satu orang masih menempati tempat yang sangat kecil. Ada beberapa pintu masuk lain yang terhubung ke gua tersebut. Langsung dari pintu masuk ini dan kamu akan mencapai gua tempat tinggal di markas rahasia. Cepatlah, aku akan menahan makhluk abadi yang tiada tarannya di sini. Dia sudah ada di sini. Tetua keluarga Kong mengingatkan semua orang. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar. Dia berhenti di depan semua orang. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang melalui lubang yang baru saja ditunjuk oleh tetua itu dan terus berhenti di depan tetua keluarga Kong. Wajah pendatang baru itu sedingin es. Dia melirik Luoping dan yang lainnya, melepaskan niat membunuh yang kuat dari tubuhnya. Kemudian, dia melihat ke arah tetua keluarga Kong. Tetua keluarga Kong juga melepaskan aura kuat untuk menghalangi niat membunuh pria itu, mencegahnya menyebar ke Luoping dan seratus murid lainnya. Keluarga Kong, aku tidak menyangka kamu akan bergerak begitu cepat. Karena kamu sudah di sini, tinggalkan hidupmu di sini. Kamar dagang abadi yang tak tertandingi tampaknya tidak terkejut sama sekali dengan kedatangan kelompok itu. Nada suaranya dingin dan mematikan. Hati sesepuh keluarga Kong berdetak kencang saat mendengar ini. Perasaan firasat muncul di hatinya, tapi karena mereka sudah ada di sini, mereka harus menyelesaikan misi mereka terlepas dari apakah pihak lain telah mengambil tindakan pencegahan atau tidak. Sepertinya kita telah meremehkan kekuatan keluarga Sangguan dan kamar dagang. Karena kau sudah mengetahui rencana kita, ayo kita hentikan omong kosong ini dan segera serang. Tetua keluarga Kong tetap mendominasi seperti biasanya. Setelah itu, dua makhluk abadi yang tiada taranya tidak mengatakan apapun lagi. Setelah jeda singkat, mereka berdua bergerak dan mulai berkelahi. Karena gua itu sangat besar dan keduanya bertarung di titik tertinggi, seratus murid di bawah tidak terpengaruh. Melihat tetua keluarga Kong bertarung sengit dengan pihak lain, seratus murid tidak berani ragu sedikitpun. Berdasarkan instruksi tetua, mereka segera keluar melalui pintu masuk gua. Gua ini terhubung dengan lorong yang sangat pendek. Setiap orang hanya bergerak maju dalam waktu yang sangat singkat sebelum mereka melihat sebuah gua yang sangat luas. Meski mereka sudah bersiap, orang-orang yang berada di depan diserang oleh cahaya pedang yang pekat bahkan sebelum mereka bisa menginjakan kaki di dalam. Hati-hati. Seorang murid berteriak, selusin murid di depan semuanya bergerak untuk bertahan melawan cahaya pedang dengan metode mereka sendiri. Dentang-dentang-dentang-dentang. Serangan mereka bertabrakan dengan cahaya pedang, menghasilkan dentang keras. Cahaya pedang itu tidak terlalu kuat, jadi selusin murid hanya menghabiskan beberapa saat untuk menetralisirnya. Pada saat ini, semua orang melihat ke gua tempat tinggal di depan mereka. Mereka tidak berani maju gegabuh, karena takut akan serangan lain. Berdasarkan pengamatan mereka, mereka menyadari bahwa gua tempat tinggalnya sangat besar. Itu membentang lebih dari 300 mil. Ada 10 altar melingkar besar, yang masing-masing melepaskan penghalang berwarna merah darah. Gua tempat tinggalnya kosong, tetapi altarnya masih beroperasi. Luo Ping dan yang lainnya tahu bahwa orang-orang dari markas rahasia pasti sudah ada di sini lebih awal. Ayo lanjutkan. Kata Mystic Immortal tingkat 5. Yang lain tidak keberatan. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk menangkap beberapa anggota kamar dagang sebagai bukti. Mereka tidak bisa membuang waktu terlalu banyak, atau mereka akan dikepung. Saat mereka hendak memasuki gua tempat tinggal dengan hati-hati, sebuah suara terdengar dari gua tempat tinggal. Kemudian, banyak sosok muncul dari posisi di dalam gua tempat tinggalnya. Kalian semua cukup berani, berani menyusup ke markas rahasia kami. Mungkinkah kalian semua bosan hidup dan datang ke sini untuk membuang nyawa kalian? Suara itu penuh pertanyaan dan provokasi. Luo Ping dan yang lainnya sama sekali tidak menganggap serius. Suara wanita ini, sangat familiar. Luo Ping merasakan keakraban. Dia melihat orang-orang yang muncul di gua tempat tinggalnya. Ketika dia melihat pemimpinnya, dia langsung mengerti segalanya. Itu dia. Tidak heran dia terdengar begitu familiar. Sepertinya tebakanku sebelumnya benar. Tiga kota surgawi di kota Kuisin mengepung kota Min karena mereka jatuh ke dalam perangkap orang ini. Dia melakukan ini demi rencana kamar dagang Han Yan. Luo Ping mengenali pemimpinnya, keraguan di hatinya teratasi. Astaga! Pemimpin kamar dagang Han Yan juga melihat Luo Ping. Kemarahan dan kebencian muncul di wajahnya, dan dia menghentikan langkahnya. Nona kedua. Seorang pria di belakang wanita itu mengingatkannya. Kemudian, wanita itu menahan amarahnya dan memimpin seratus orang kamar dagang Han Yan berdiri di depan Luo Ping dan yang lainnya. Saat orang-orang di kamar dagang Han Yan berdiri diam, Luo Ping dan murid lainnya mengeluarkan kekuatan inti surgawi dari mulut mereka dan dengan cepat menyempurnakan kemanjuran ramuan surgawi. Sebelum orang-orang di kamar dagang Han Yan dapat terus berbicara, aura Luo Ping dan murid lainnya meningkat dengan cepat, menciptakan badai energi besar yang menyapu ruang sekitarnya. Nona kedua, hati-hati. Pemimpin kamar dagang Han Yan segera ditarik ke belakang pria di belakangnya. Dia merilis bounded domain defensif untuk menahan serangan badai energi. Anggota kamar dagang Han Yan lainnya juga melepaskan domain terikat pertahanan mereka. Meski terkejut, mereka tidak langsung menghentikannya. Sebaliknya, mereka menunggu dengan penuh harap. Sepertinya keluarga kelas satu ini benar-benar berusaha keras untuk menghadapi kita. Dilihat dari aura orang-orang ini, level dan kualitas ramuan surgawi ini sangat tinggi. Aku bertanya-tanya mengapa keluarga Kong mengirim dewasuan dan dewa palsu ini ke sini. Ternyata mereka mengandalkan ramuan surgawi ini. Sepertinya kita sedang bersenang-senang. Ini semua adalah kultifator dengan potensi besar. Jika kita bisa menangkap semuanya hidup-hidup dan memurnikannya menjadi boneka, mereka akan menjadi kekuatan yang kuat di masa depan. Banyak orang di kamar dagang Han Yan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Luoping dan yang lainnya. Mereka bahkan mempertimbangkan untuk menangkap Luoping dan yang lainnya hidup-hidup dan menyempurnakannya menjadi boneka. 1012. Luoping dan yang lainnya mendengar diskusi orang-orang di kamar dagang Han Yan dengan jelas. Mereka semua sangat marah. Setelah kultifasi mereka stabil, mereka melihat ke sisi berlawanan dengan mata dingin. Ramuan abadi ini benar-benar kuat. Ini meningkatkan kultifasiku ke tingkat sembilan mistik imortal. Meskipun itu tidak membantuku menerobos ke alam abadi emas, kekuatan inti abadi di tubuhku sangat kuat. Tubuhku penuh dengan kekuatan. Kultifasi saudara Jin juga telah meningkat ke tingkat sembilan mistik abadi. Itu tidak mengejutkan. Dia sudah menjadi dewa mistik tingkat 3. Tidak mengherankan jika dia bisa naik ke tingkat ini. Saya tidak dapat merasakan tingkat spesifik dari kultifasi Broter Kong. Tampaknya dia pasti telah naik ke alam abadi emas. Saya ingin tahu berapa banyak level kecil yang telah dia naiki. Luoping cukup puas dengan budidayanya saat ini. Kemudian, dia merasakan budidaya Jin Nan dan Kong Hao Tian. Dia bingung. Ini benar-benar tidak sederhana. Seseorang dapat meningkatkan budidayanya sebanyak 13 level kecil. Potensi seperti ini sangat langka. Serahkan dia padaku. Seorang lelaki tua yang berdiri di belakang wanita di tim kamar dagang Han Yan berkata dengan takjub. Melalui matanya, anggota dari kedua belah pihak melihat bahwa orang yang dia bicarakan adalah murid yang berdiri di depan tim Luoping. Itu dia. Dengan status dan bakat kultifasinya, tidak mengherankan jika dia dapat meningkatkan budidayanya sebanyak 13 level kecil. Bagaimanapun, klan Raja Wali bersayap emas adalah klan yang sangat kuno. Menurut catatan kuno keluarga Kong, klan ini adalah salah satu klan teratas klan iblis di era abadi kuno. Kekuatan keseluruhan klan ini lebih unggul daripada klan iblis lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, klan Raja Wali bersayap emas adalah binatang suci. Status dan identitasnya tidak berbeda dengan binatang suci dari lima elemen. Ini cukup untuk menunjukkan tingkat garis keturunan dan bakat klan ini. Luoping memandang murid di depannya. Dia tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia merasa ini adalah hal yang biasa. Ini karena murid itu adalah anggota klan iblis. Terlebih lagi, dia adalah anggota klan burung peng besar bersayap emas. Sebelumnya, dia sudah menjadi mistik imortal tingkat lima. Sekarang dia telah naik 13 level kecil, dia sekarang menjadi dewa emas tingkat sembilan. Sejak Luoping mengetahui tentang peristiwa besar era abadi kuno dan era abadi yang luar biasa dari Tuan Stubon, dia dipenuhi dengan ketertarikan yang kuat pada dua era ini. Di alam abadi, satu-satunya yang memiliki catatan tentang dua era ini adalah beberapa sekte kuat dengan warisan yang panjang. Meskipun sekte ilahi yang indah adalah sekte abadi kelas dua, sekte itu hanya didirikan dalam waktu singkat, jadi tidak ada catatan tentang kedua era ini. Oleh karena itu, melalui hubungannya dengan Kong Houtian, Luoping belajar tentang era keabadian kuno dan era keabadian besar dari catatan kuno klan Kong. Dalam buku kuno keluarga Kong, terdapat catatan tentang burung Raja Wali besar bersayap emas. Meski tidak banyak catatan, ada banyak informasi penting. Menurut catatan kuno, Raja Wali besar bersayap emas berada pada level yang sama dengan Naga Ilahi, Phoenix, dan binatang suci lainnya dari lima elemen. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Di era abadi kuno, burung Raja Wali besar bersayap emas sudah sombong dan mendominasi. Mereka tidak hanya berada di garis depan klan iblis, tetapi mereka juga merupakan salah satu klan teratas di antara ribuan klan lainnya. Namun, karena Raja Wali besar bersayap emas berkembang biak dalam waktu yang sangat lama, dan jumlah keturunannya sangat sedikit setiap kali berkembang biak, hal ini menyebabkan klan tersebut menurun secara bertahap. Meskipun Raja Wali besar bersayap emas tidak binasa dalam sungai sejarah yang panjang seperti banyak klan lainnya, mereka bertahan hingga era keabadian yang jatuh. Namun pengaruh dan kekuatan mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Burung Raja Wali besar bersayap emas berada di dalam wilayah klankong. Meskipun mereka adalah kekuatan kelas satu, mereka tidak bisa dibandingkan dengan klankong, jadi mereka hanya bisa dikendalikan oleh klankong. Burung Raja Wali besar bersayap emas di depan mereka disebut Ben Ao. Dia adalah anggota luar biasa dari Burung Raja Wali besar bersayap emas. Bakatnya luar biasa dan kekuatan bertarungnya sangat gagah. Dia bisa dikatakan sebagai eksistensi terkuat di antara seratus orang. Karena itu, semua orang sepertinya menganggapnya sebagai pemimpin. Ketika mereka mendengar bahwa budidayanya meningkat 13 level kecil, pada dasarnya tidak ada yang terlalu terkejut. Ada juga beberapa orang yang budidayanya meningkat 12 level kecil. Cukup bagus. Sepertinya cukup untuk kita bermain-main. Kata orang lain dalam kelompok kamar dagang Han Yan. Karena ada banyak dewa emas di antara seratus orang kamar dagang Han Yan, ketika mereka melihat bahwa budidaya Luoping dan yang lainnya meningkat di bawah pengaruh pil abadi, mereka semua tersenyum puas. Jika tidak, dengan kultifasi Luoping dan yang lainnya sebelumnya, salah satu dewa emas ini dapat dengan mudah menghadapinya. Karena Luoping memiliki tiga pusar, di bawah pengaruh pil abadi, dia hanya meningkatkan budidayanya sebanyak 8 tingkat kecil. Faktanya, peningkatannya tidak lebih lemah dari para murid yang telah meningkatkan budidaya mereka sebanyak 12 level kecil, atau bahkan Ben Ao. Jangan buang waktu lagi, cepat bergerak. Ben Ao mengabaikan diskusi orang-orang di kamar dagang Han Yan dan mengingatkan teman-temannya. Bagaimanapun, pil abadi yang mereka konsumsi hanya bertahan selama setengah jam. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan tugas dalam jangka waktu tersebut, mereka akan berada di bawah kekuasaan orang lain. Mendengar kata-kata Ben Ao, murid-murid lainnya mengangguk. Kemudian, 100 murid terbang tanpa ragu-ragu dan menyerang kelompok kamar dagang Han Yan. Sebagai anggota Raja Wali Besar Bersayap Emas, kecepatan terbang Ben Ao adalah yang tercepat. Lawan yang dia pilih adalah lelaki tua yang telah melihat bahwa dia telah meningkatkan budidayanya sebanyak 13 level kecil. Orang tua itu memiliki budidaya tertinggi di kelompok kamar dagang Han Yan. Dia adalah ahli keabadian emas tingkat 9, budidaya yang sama seperti Ben Ao setelah dia meningkatkan budidayanya. Dalam kehampaan, Ben Ao melepaskan sejumlah besar cahaya kemasan yang melesat ke arah lelaki tua itu. Melihat ini, lelaki tua itu mencibir dan terbang menemui cahaya kemasan Ben Ao. Orang tua itu dengan santai mengeluarkan payung hitam berharga dan payung itu dengan cepat berputar di depannya, menghalangi cahaya kemasan yang masuk. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Huff, tidak perlu menemukanku. Hari ini, aku akan menangkapmu hidup-hidup dan memurnikanmu menjadi boneka untuk aku gunakan selamanya. Luoping baru saja terbang ke dalam kehampaan dan tidak punya waktu untuk menemukan lawan ketika sesosok tubuh terbang di depannya dan berkata dengan dingin. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda benar-benar menyembunyikan basis kultifasi Anda saat itu. Saya berasumsi bahwa Anda sudah menjadi ahli keabadian emas saat itu. Dalam keadaan seperti itu, Anda sebenarnya tidak dapat mengungkapkan basis kultifasi Anda yang sebenarnya. Tampaknya metode Anda menyembunyikan basis kultifasimu bukanlah hal yang brilian. Luoping tersenyum dan berkata sinis pada Yu Xiao. Orang di seberangnya adalah Yu Xiao, yang Luoping lawan di menara utama kota Min ketika kota Kui Xin dan dua kota abadi lainnya mengepung kota Min. Pada saat ini, budidaya Luoping telah meningkat ke level 9 Mystic Immortal, tetapi dia masih tidak bisa merasakan budidaya pihak lain. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa budidaya pihak lain berada di alam abadi emas. Namun, ketika mereka bertarung di kota Min, budidaya pihak lain hanya di atas level 5 False Immortal. Terlebih lagi, ketika Tuan Muda terluka, pihak lain masih belum memulihkan kultifasi aslinya. Hal ini membuat Luoping yakin akan tebakannya. Alasan mengapa pihak lain belum memulihkan kultifasi aslinya pasti karena metode yang dia gunakan untuk menyembunyikan kultifasinya sangat istimewa. Entah itu memerlukan waktu tertentu untuk memulihkan budidayanya, atau memerlukan metode khusus. Bagaimanapun, bukan karena pihak lain tidak ingin memulihkan kultifasinya, tetapi dalam situasi seperti itu, hal itu tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, Luoping dengan sengaja mengatakan bahwa metode pihak lain tidak terlalu bagus. Huff, kamu pikir kamu sangat pintar. Saya benar-benar tidak menyangka kultifasi Anda akan meningkat ke level 1 mistik imortal hanya dalam beberapa ratus tahun. Kecepatan kultifasi seperti ini sangat jarang terjadi di seluruh wilayah abadi. Hanya berdasarkan bakat dan potensi kultifasimu, aku pasti akan menangkapmu hidup-hidup dan menyempurnakanmu menjadi boneka untuk digunakan sebagai alat abadiku. Yu Xiao dengan dingin mendengus. Dia tidak menanggapi tebakan Luoping atau menjelaskan apapun. Sebaliknya, dia memuji kecepatan kultifasi Luoping. Kecepatan dan potensi kultifasi Luoping membuat Yu Xiao semakin bertekad untuk menangkapnya hidup-hidup. Seringai percaya diri muncul di wajah Yu Xiao. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Karena kamu sangat percaya diri, apakah kamu berani menyatakan kultifasi kamu? Saudara Luo bertanya pada pihak lain. Meski tidak merasa terancam oleh aura Yu Xiao, lain ceritanya jika pihak lain sengaja menyembunyikan auranya. Untuk mengetahui dirinya dan musuhnya, Luoping secara alami ingin memahami kultifasi pihak lain. Dia percaya bahwa dengan kepercayaan diri dan rasa jijik yang ditunjukkan Yu Xiao padanya, pihak lain tidak akan menyembunyikan kultifasinya. Kalau begitu aku akan memberitahumu ketika kamu kalah. Kultifasiku berada di level 2 Golden Immortal. Yu Xiao menjawab tanpa ragu-ragu. Emas abadi tingkat 2 hanya biasa-biasa saja. Kalau begitu ambillah ini. Luoping tersenyum. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu pihak lain menjawab dan mengambil inisiatif untuk menyerang. 365 sinar cahaya dilepaskan dari tubuhnya dan ditembakkan ke arah lawannya. Di dalam setiap sinar cahaya, ada siluet dirinya, dan mereka semua melakukan teknik berbeda. Sinar cahaya ini mengandung energi yang sangat kuat. Tekanan yang mereka keluarkan menyelimuti ruang di sekitarnya, termasuk tubuh Yu Xiao. Meskipun Yu Xiao tidak merasakan sedikitpun ancaman di bawah tekanan cahaya ini, dia tetap menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan bocah ini sebenarnya sangat dalam. Kekuatan di setiap sinar cahaya sama persis dengan budidayanya saat ini. Sepertinya bocah ini tidak hanya memiliki potensi besar, tapi metodenya juga luar biasa. Saya harus mendapatkan boneka ini. Yu Xiao merasa kultifasi Luoping tidak terbayangkan. Dia juga merasa metode serangan Luoping sangat baru. Keinginannya untuk menangkap Luoping hidup-hidup bangkit kembali. 2013. Yu Xiao melepaskan ruang domainnya dan memperluasnya keluar. Kekuatan domain yang sangat kuat melonjak dan memblokir 365 seberkas cahaya Luoping. Bang, bang, bang. Garis-garis cahaya bertabrakan dengan ruang domain dan meledak dengan suara yang keras. Pada saat yang sama, serangan 365 Luoping juga menghantam ruang domain pada saat yang bersamaan. Ruang domain Yu Xiao tidak berfluktuasi sama sekali saat menghadapi serangan Luoping. Ini cukup untuk menunjukkan perbedaan budidaya antara keduanya. Kekuatan Dewa Emas sungguh luar biasa luar biasa. Wilayah spasial yang dilepaskannya sangat kuat dan kuat. Bahkan dengan kitab suci mistik ilusi ekstrimku yang dikombinasikan dengan teknik dispersi spasial, setiap pancaran cahaya dan sosok yang kukirimkan dipenuhi dengan kekuatan. Tapi mereka tetap tidak bisa menghilangkannya sedikitpun. Meskipun kultifasiku telah mencapai alam abadi mistik tingkat 9, kultifasiku masih kurang dibandingkan dengan dia. Selain itu, energi asal abadi dan kekuatan jiwa dari Dewa Emas dan Dewa Mistik secara kualitatif berbeda. Sepertinya sulit mengandalkan metode biasa untuk mengalahkan orang ini. Saya harus menggunakan beberapa teknik tersembunyi. Luoping memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan lawannya. Dia menilai perbedaan kekuatan antara mereka berdua dan berencana menggunakan beberapa teknik tersembunyi dalam pertempuran mendatang. Saat Luoping sedang merenung, kekuatan domain yang dilepaskan dari ruang domain Yu Xiao tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, itu benar-benar menghancurkan 365 garis cahaya Luoping. Segera setelah itu, kekuatan domain menyerang Luoping tanpa melambat. Itu sangat cepat dan kuat sehingga menciptakan badai spasial besar di depan Luoping. Tidak baik. Ekspresi Luoping berubah. Tunder celap lightning armor langsung muncul di tubuhnya. Dia segera menggunakan kilatan petir dan kemudian menggunakan teknik penjara spasial untuk menghilang di tempat, menyebabkan kekuatan domain lawannya meleset. Sebelum pertempuran, Luoping telah mengaktifkan cahaya ilahi tubuh roh 5 elemen dan melepaskan kekuatan 5 elemen untuk membentuk penghalang pertahanan. Namun, dia masih sangat berhati-hati saat menghadapi Yu Xiao, yang merupakan Dewa Emas tingkat 2. Luoping menghilang di tempat. Hal ini menyebabkan Yu Xiao mengungkapkan ekspresi dingin. Dia segera melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar dan mulai merasakan keberadaan Luoping. Huff, kamu ingin menggunakan teknik spasial untuk bersembunyi di kehampaan lagi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dulu, karena kultivasi saya ditekan sehingga saya tidak dapat merasakan keberadaan Anda. Sekarang, mudah bagi saya untuk merasakan keberadaan Anda dengan kultivasi saya. Saat merasakan Luoping, Yu Xiao mencibir di dalam hatinya. Sesaat kemudian, ekspresi percaya diri Yu Xiao menghilang dan digantikan oleh keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Bagaimana metode bocah ini? Hati Yu, hati Yu Xiao. Indra Heluo, domain Luo mampu abadi, kekuatan jiwa Luo. Bang! Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Yu Xiao. Api putih seukuran telapak tangan tiba-tiba mekar seperti kelopak bunga, menyebar dengan cepat ke segala arah. Api putih yang menyebar langsung menyelimuti tubuh Yu Xiao. Kekuatan api yang sangat kuat menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi secara hebat, dan mulai runtuh. Pada saat yang sama, sambaran petir yang mengerikan mengikuti dari belakang. Ia menembus seluruh lautan api dan menyerang Yu Xiao. Nyala api yang membubung dan sambaran petir menyerang secara bersamaan, menyebabkan tubuh Yu Xiao menghilang tanpa jejak. Hal ini menyebabkan kehilangan kedua kamar dagang kabut dingin mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Orang ini sebenarnya bisa menghindari indera kakak Yu, dan bahkan berhasil melancarkan serangan diam-diam. Dia memang punya beberapa trik di balik bajunya. Huff, saat kakak Yu menangkap orang ini hidup-hidup, aku pasti akan menyiksanya dengan benar. Aku akan memberitahu di akibat dari merusak rencana kita dan melukaiku. Meskipun Miss kedua sangat terkejut dengan metode Luo Ping, dia masih percaya bahwa kakaknya Yu dapat menangkap Luo Ping hidup-hidup. Dia sudah memikirkan cara menyiksa Luo Ping. Bes, bes, bes. Suara mendengung datang dari lautan api. Setelah itu, cahaya biru yang sangat kuat dilepaskan dari lautan api, dengan cepat menghilangkan apinya. Seni tombak seratus jiwa, pemusnahan jiwa di segala arah. Suara marah Yu Xiao datang dari lautan api. Setelah itu, bola cahaya biru terbang keluar dari lautan api. Mereka bola balik di atas lautan api, dengan cepat menyerap api di bawah. Di saat yang sama, tombak biru melesat dan melayang di atas api. Saat ia berputar dengan cepat, ia melepaskan sepetak api biru. Api biru yang dilepaskan oleh tombak sangat kontras dengan api putih yang dilepaskan oleh Luo Ping. Dapat dikatakan bahwa mereka saling balas dendam, dan Yin Dan yang saling membalas. Kekuatan yang dilepaskan dari api biru itu sangat dingin. Itu berkali-kali lebih kuat dari dinginnya es. Seolah-olah ini bukanlah nyala api sama sekali, melainkan sejenis es yang sangat dingin. Dibandingkan dengan kekuatan dingin, panas dari api biru dapat diabaikan. Namun, hal ini tidak mempengaruhi kekuatan api biru. Begitu api biru muncul, mereka segera menyelimuti ruang di sekitarnya dan menyegelnya. Kekuatan dingin yang kuat dengan cepat menyebar ke bawah, langsung menyebarkan lebih dari setengah api penghancuran mayat yang dilepaskan oleh Luo Ping. Kamu masih ingin bersembunyi. Keluar. Sosok Yu Xiao terbang keluar dari kobaran api. Dia menatap tajam ke suatu tempat di kiri atas. Sambil berpikir, dia mengendalikan tombak biru itu dan langsung menusuknya. Tombak biru itu seperti kilat. Itu langsung merobek kekosongan dan menembus tempat itu. Api biru yang melonjak sekali lagi melonjak, menelan tempat itu sepenuhnya. Hmm. Yu Xiao mengerutkan kening. Dia melihat ke tempat di mana tombak itu menusuk dengan heran. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Di ruang kanan atas, Lei Guang berkedip, dan sosok Luo Ping muncul. Dia menatap Yu Xiao dengan mata penuh niat membunuh. Wajah Luo Ping sedikit pucat, dan auranya sedikit kacau. Jelas sekali bahwa dia memang terluka akibat serangan tombak biru itu. Kekuatan tombak biru ini benar-benar menakutkan. Kekuatan domainnya benar-benar menembus lima penghalang elemen dan cahaya ilahi tubuh roh lima elemen. Jika bukan karena tubuh kedaginganku yang kuat, tubuh kedaginganku akan hancur berkeping-keping. Api biru yang dilepaskan oleh tombak juga mengandung kekuatan dingin yang sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan tubuh fisikku, aku masih merasakan hawa dingin yang dalam. Terlebih lagi, fakta bahwa api itu mampu menekan api mayat pemusnahan milikku berarti kekuatan itu nyala apinya luar biasa. Selain itu, bola cahaya biru yang dilepaskan oleh tombak biru sepertinya mengandung kekuatan jiwa yang kuat. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sepertinya kekuatan bertarung orang ini juga jauh di atas rekan-rekannya. Kali ini, aku benar-benar bertemu lawan yang tangguh. Aku tidak punya banyak waktu, jadi aku harus cepat. Jauh dilubuk hatinya, Luoping terkejut dengan kekuatan tombak biru Yu Xiao. Berbagai serangan yang dilancarkan oleh tombak biru mampu menekan serangan dan pertahanannya, menyebabkan dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan secara tiba-tiba. Karena waktu terbatas, Luoping masih sangat cemas. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan parasit yang ditempatkan oleh tetua keluarga Kong di tubuhnya, dan bahkan yakin bahwa dia dapat menghancurkannya, dia tidak dapat melakukannya kecuali benar-benar diperlukan. Begitu dia menghancurkan parasit itu, dia pasti akan menarik ketidakpuasan dan perhatian sesepuh keluarga Kong. Dia bahkan mungkin menyinggung keluarga Kong. Keluarga Kong adalah keluarga kelas A. Jika dia menyinggung keluarga Kong, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kemungkinan besar dia akan menempatkan Kong Houtian dalam posisi yang sulit. Karena itu, Luoping tidak akan dengan mudah menghancurkan parasit tersebut. Seperti orang lain, dia harus menyelesaikan tugas dalam batas waktu dan meninggalkan tempat ini. Huff, aku tidak tahu kalau kamu punya tipu muslihat. Tombak tadi sebenarnya hanya melukaimu sedikit. Itu memang di luar dugaanku. Namun, jika kamu ingin menggunakan gerakan yang sama untuk kedua kalinya, itu tidak akan berpengaruh apapun. Selanjutnya, aku akan menggunakan Hundred Soul Sphere untuk menyerap jiwamu sebelum mengambil tubuh fisikmu. Yu Xiao memandang Luoping dan tertawa dingin. Saat dia berbicara, api penghancuran mayat yang dilepaskan Luoping telah sepenuhnya larut. Bola cahaya biru menampakkan penampilan aslinya. Mereka sebenarnya adalah jiwa. Jumlahnya lebih dari 80. Jiwa-jiwa ini mengandung kekuatan jiwa yang sangat kuat. Aura setiap kekuatan jiwa tidak lebih lemah dari aura Luoping. Sepertinya jiwa-jiwa ini diserap secara paksa oleh orang ini dengan bantuan tombak 100 jiwa. Aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan mereka agar bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Luoping menebak dalam hatinya. Kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Apa hasilnya? Bukankah aku masih berdiri di sini baik-baik saja? Jika kamu hanya pandai berbicara dan tidak memiliki kekuatan nyata, sebaiknya kamu menyerah saja. Kalau tidak, kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Luoping berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Hahaha. Bagus. Kamu punya nyali. Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari tombak 100 jiwa milikku. Setelah Yu Xiao tertawa, dia mengendalikan tombak 100 jiwa untuk menusuk ke arah posisi Luoping lagi. Keduanya relatif dekat satu sama lain. Jika tombak 100 jiwa ingin mengenai Luoping, itu hanya membutuhkan waktu beberapa saat. Saat tombak 100 jiwa melayang di udara, sebuah terowongan spasial besar tiba-tiba muncul di udara. Itu langsung melewati jarak antara Yu Xiao dan Luoping. Di dalam terowongan spasial, kekuatan yang sangat menakutkan dilepaskan. Udaranya dingin dan menindas, dan aura pembunuh memenuhi langit. Itu menyelimuti seluruh tubuh Luoping dan memenjarakannya. Dalam sekejap, tombak 100 jiwa menusuk batas 5 elemen di sekitar tubuh Luoping. Di bawah penguatan kekuatan melahap dan mencekik terowongan spasial, pertahanan Luoping secara alami tidak berguna. Itu langsung hancur. Dalam keadaan seperti itu, ekspresi Luoping tidak banyak berubah. Dia tiba-tiba melepaskan kekuatan penghancur di sekelilingnya. Itu berubah menjadi gelombang spasial besar yang menyebar dan menghalangi terowongan spasial. Pemenjaraan terowongan spasial pada Luoping tidak efektif. Sosok Luoping melintas dan terbang mundur. Di saat yang sama, matanya menjadi hitam. 1014. Teknik mata, parit surgawi. Mengikuti teriakan Luoping, selokan spasial yang besar tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Kekuatan mengerikan yang dilepaskan darinya jauh lebih kuat daripada terowongan spasial yang diciptakan oleh tombak 100 jiwa Yusiao. Kekuatan melahap yang sangat kuat melonjak keluar dari parit tata ruang dan langsung menelan ruang di sekitarnya. Bahkan setengah dari terowongan spasial di sekitar tombak 100 jiwa telah tertelan. Apa? Ini sebenarnya adalah teknik mata. Yusiao kaget. Dia segera mengendalikan tombak 100 jiwa untuk terbang kembali dan menghindari tertelan oleh parit tata ruang. Namun, jiwa yang dilepaskan oleh tombak 100 jiwa tidak seberuntung itu. Meskipun Yusiao mengendalikan mereka untuk segera mundur, banyak dari mereka yang masih terjatuh ke dalam parit tata ruang. Berengsek. Yusiao mengutuk. Tombak 100 jiwa tiba-tiba mengeluarkan api biru dalam jumlah besar. Mereka menutupi langit dan menyebar menuju parit tata ruang. Dalam sekejap mata, mereka mencapai parit tata ruang. Api biru ini mengelilingi parit tata ruang. Meskipun mereka terus-menerus tertelan oleh parit tata ruang, apinya terus menyebar. Oleh karena itu, sejumlah besar api berkumpul di sekitar parit tata ruang. Api biru yin, segel es. Saat suara Yusiao terdengar, ruang di sekitar parit tata ruang langsung membeku. Dalam sekejap mata, ruang di sekitar parit tata ruang benar-benar membeku. Bahkan parit tata ruang pun dibekukan. Kekuatan melahap yang dikeluarkan oleh parit tata ruang menyerang lapisan es yang tebal. Segera, sebuah lubang besar muncul. Namun, lubang ini langsung ditutup kembali oleh es. Kedua belah pihak, satu menyerang dan satu menjebak, memulai pertempuran sengit. Tidak peduli berapa banyak parit tata ruang yang tertelan, ia tidak dapat menembus lapisan es yang tebal. Hal ini menyebabkan ekspresi Luoping berubah serius sekali lagi. Api biru yin. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang nyala api ini sebelumnya? Api jenis ini mengandung yin di dalam yang. Kekuatan yin telah mencapai puncaknya, dan atribut yin dan yang sangat tidak seimbang. Meskipun dapat melepaskan kekuatan yang begitu kuat, tanpa keseimbangan kekuatan yang, itu akan terjadi. Sulit mencapai puncaknya. Api mayat pemusnahanku dapat memicu kegelisahan hati musuh dan menyalakan api pusar musuh. Bisa dikatakan itu adalah jenis api yang yang mengandung kekuatan yang tertinggi. Jika aku bisa menyerap api blue es kue yin, aku akan mampu membuat api mayat mencapai keseimbangan yin dan yang seperti api terhubung. Meskipun Luoping belum pernah mendengar tentang api sui yin biru, dia mampu menentukan kekuatan dan kelemahan api ini. Kebetulan itu melengkapi course annihilation flame miliknya dengan sempurna. Segala sesuatu di dunia ini membutuhkan keseimbangan antara yin dan yang. Setelah api mayat menyerap api biru yin, itu pasti akan mencapai keseimbangan antara yin dan yang, sehingga memungkinkannya untuk menampilkan kekuatan yang lebih besar. Setelah mengambil keputusan, Luoping segera melancarkan serangan sengit baru. Dia melepaskan petir ungu yang sangat kuat ke sekeliling tubuhnya dan menyerang ruang beku di depannya. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Petir ungu itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan dengan lapisan es tebal dan mengeluarkan suara benturan yang keras. Setiap kali petir ungu menyerang, celah yang sangat lebar akan muncul di lapisan es yang tebal. Meski celahnya akan menutup dalam sekejap mata, namun tidak bisa kembali ke ketebalan sebelumnya. Dengan serangan petir ungu yang berulang-ulang, jaraknya perlahan melebar. Di bawah kerja sama petir ungu di luar dan petir di dalam, celah di lapisan es hancur, menyebabkan retakan padat muncul di lapisan es yang besar. Kekuatan kegelapan Yu Xiao membuka mulutnya dan berseru kaget. Bagaimana anak nakal ini bisa menguasai teknik yang langka namun kuat itu? Sepertinya aku perlu menambahkan beberapa teknik lagi untuk menekan bocah ini. Yu Xiao sulit membayangkan berbagai teknik yang digunakan luoping. Bagaimanapun, sebagian besar teknik ini sangat langka dan kuat. Setelah bertarung sekian lama, dia masih belum berhasil menangkap Huo Yu Hao hidup-hidup. Faktanya, dia bahkan belum mampu menekan Huo Yu Hao. Hal ini membuat Yu Xiao merasa sangat terhina. Karena itu, dia bersiap menggunakan teknik baru. Setelah mengambil keputusan, Yu Xiao tidak ragu-ragu mengeluarkan alat formasi. Sambil berpikir, alat formasi terbang di atas kepala luoping dan melepaskan cahaya kuning yang sangat kuat yang turun. Itu benar-benar menyelimuti ruang di sekitar luoping. Di bawah naungan cahaya kuning ini, petir ungu di sekitar tubuh luoping langsung terputus. Bahkan teknik matanya terhalang. Dapat dikatakan bahwa ruang di sekitar luoping sekali lagi disegel. Cahaya kuning segera membentuk penghalang melingkar tertutup yang benar-benar menjebak luoping di dalamnya. Cahaya yang mengalir berputar di sekitar penghalang. Cahayanya sangat kuat, dan tidak ada kekurangan apapun. Seperti yang diharapkan dari seorang anggota kamar dagang, dia benar-benar berhasil menyempurnakan semua alat susunan yang diperlukan untuk susunan tersebut menjadi inti susunan. Tanpa kekuatan jiwa yang sangat kuat dan pencapaian yang sangat tinggi dalam formasi susunan, akan sangat sulit untuk melakukannya. Menyelesaikan proses seperti itu. Formasi ini benar-benar dapat memotong teknik mataku dan petir ungu yang mengandung kekuatan kegelapan. Kekuatannya pasti telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Saya memperkirakan setidaknya itu adalah formasi mendalam tingkat tinggi. Selanjutnya, formasi ini jelas merupakan formasi perangkap. Pihak lain jelas ingin menekanku dengan tegas dan kemudian dengan mudah menangkapku hidup-hidup untuk memenuhi apa yang dia katakan sebelumnya. Luoping terjebak dalam formasi. Dia menebak level dan kekuatan formasi dan menyimpulkan niat lawannya. Meskipun formasi ini sangat kuat, Luoping tidak khawatir sama sekali. Bagaimanapun, dia memiliki buku formasi di tangannya. Dia yakin bisa menembus formasi jebakan ini. Luoping telah banyak mempelajari isi buku formasi. Meskipun bagian yang mendalam dan tidak jelas sulit untuk dipahami dan dipahami, dia telah memahami bagian yang sederhana. Cara paling langsung untuk menerobos suatu formasi adalah dengan menghancurkan inti formasi. Setelah intinya rusak, seluruh formasi secara alami akan kehilangan kekuatannya. Cara lain adalah dengan mengandalkan kekuatan tirani untuk secara paksa menerobos penghalang formasi. Ini membutuhkan kekuatan seorang kultifator yang jauh melampaui kekuatan formasi. Selain itu, sebenarnya masih banyak cara lain untuk menerobos formasi tersebut. Misalnya saja memutus energi yang diperlukan agar formasi dapat beroperasi, menerobos formasi dengan formasi, atau menggunakan metode khusus untuk langsung memindahkan seluruh formasi keluar. Berdasarkan situasi saat ini, Luoping tidak ragu-ragu memilih untuk mengeluarkan seluruh formasi. Bagaimanapun juga, apakah itu menghancurkan inti formasi, menerobos formasi dengan kekuatan, atau menerobos formasi dengan formasi, semuanya akan membutuhkan waktu tertentu. Terlebih lagi, dia mungkin tidak bisa menerobosnya. Pilihan terbaik adalah memindahkan seluruh arah roh. Dengan penguasaan teknik luar angkasa saat ini, itu sudah cukup baginya untuk melakukannya. Setelah membuat keputusan ini, Luoping tidak ragu-ragu melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Itu menyebar ke segala arah, dan dalam sekejap mata, itu bersentuhan dengan dinding bagian dalam penghalang. Penghalang itu melepaskan cahaya kuning kuat yang menghalangi kekuatan jiwa Luoping. Itu tidak bisa terus menyebar. Namun, Luoping tidak peduli. Dia tidak menyangka kekuatan jiwanya mampu menembus penghalang tersebut. Tujuannya adalah mengisi setiap inci ruang di dalam penghalang dengan kekuatan jiwanya. Di luar penghalang, Yu Xiao melihat sosok Luoping dan menunjukkan senyuman dingin. Sambil berpikir, dia langsung mengendalikan formasi untuk meningkatkan kekuatannya. Ini mulai menghancurkan tubuh Luoping. Aku ingin kamu merasakan rasa putus asa. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, selama kamu tidak bisa menggunakannya, kamu akan tetap ditangkap olehku. Yu Xiao menghitung dalam pikirannya. Pada saat yang sama, api bluesuihin yang dilepaskan oleh tombak seratus jiwa miliknya tiba-tiba meningkat kekuatannya. Ini segera menekan jurang spasial dan petir ungu. Dua serangan Luoping telah kehilangan dukungan kekuatan jiwa Luoping, sehingga tidak dapat memblokir serangan balik Yu Xiao. Hanya dalam waktu singkat, es yang terbentuk oleh api bluesuihin telah melarutkan sebagian besar jurang spasial dan petir ungu. Sisanya hanya perlu sekejap mata untuk larut. Namun, saat ini, ekspresi Yu Xiao tiba-tiba menjadi jelek. Dia melihat ke arah Luoping dengan tidak percaya. Matanya terbuka lebar, sebanding dengan mata lembu. Bibir Yu Xiao bergerak sedikit. Dia ingin berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ini sepenuhnya menunjukkan keterkejutannya saat ini. Bagaimana ini mungkin? Orang ini benar-benar memindahkan arah pangkat tinggi mendalam kakak ji. Di kejauhan, nona muda kedua juga tercengang. Dia berpikir dalam hati dengan kaget. Luoping, yang awalnya terjebak oleh formasi, telah mendapatkan kembali kebebasannya. Dia menggunakan teknik matanya dan kilat ungu lagi untuk menyerang Yu Xiao. Tidak ada jejak formasi di sekelilingnya. Ternyata Luoping baru saja menggunakan teknik penjara spasial dan teknik resonansi spasial untuk menjauhkan seluruh formasi dari pandangan Yu Xiao. Meskipun Yu Xiao menemukan kelainan ini pada waktunya, sudah terlambat untuk menghentikannya. Itu sebabnya dia sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Bagaimanapun, seluruh formasi terhubung dengan pikirannya dan dia telah menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Luoping masih mampu menggerakkan formasi. Siapapun akan sangat terkejut jika berada di posisinya. Tidak baik. Saat dia melihat Luoping bergerak, Yu Xiao menyadari ada yang tidak beres. Ekspresinya berubah drastis. Dia segera mengendalikan tombak 100 jiwa dan meletakkannya di depan dadanya. Dia melepaskan kekuatan yang sangat kuat dan membentuk terowongan spasial yang besar lagi. Dalam pertarungan antar kultifator, kemenangan dan kekalahan seringkali ditentukan dalam sekejap. Bahkan gangguan sesaat pun bisa menempatkan Anda di ambang kematian. Meskipun kultifasi Luoping tidak bisa dibandingkan dengan Yu Xiao, Yu Xiao tidak berani meremehkan kekuatan bertarung Luoping. Itu sebabnya dia sangat gugup. Gemuruh. Bang, bang, bang. Teknik mata Luoping jurang surgawi dan kilat ungu langsung menghantam terowongan spasial yang diciptakan oleh tombak 100 jiwa. Menyusul gemuruh guntur dan tabrakan terowongan spasial dan terowongan spasial, seluruh ruang menjadi kacau balau. Ruang bergetar dan aliran udara sangat deras. Kekuatan petir menyambar ke segala arah. Kekuatan spasial yang sangat kuat menyebar dan menyerang tubuh Luoping dan Yu Xiao pada saat yang bersamaan. Keduanya melepaskan pertahanan kuat pada waktunya untuk memblokir dampak kekuatan spasial ini. Namun, keduanya terdorong mundur beberapa kilometer. Saat Yu Xiao menstabilkan tubuhnya dan hendak menyerang lagi, dia benar-benar ditekan oleh kekuatan yang sangat kuat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yu Xiao mendonga dan menyadari bahwa sebuah gunung besar melayang di atas kepalanya. Kekuatan penekan dilepaskan dari gunung ini. 1015 F. Cek, mungkinkah gunung ini terbentuk dari bumi berat Ibu Pertiwi? Bagaimana cara meningkatkan gravitasi ruang di sekitarnya beberapa kali lipat? Yu Xiao berkata dengan kaget saat dia merasakan gravitasi ruang di sekitarnya. Pada saat ini, cahaya bintang yang pekat muncul di hadapannya dan berubah menjadi sungai cahaya bintang. Itu tiba di depannya dalam sekejap mata dan mengenai tubuhnya tanpa henti. Bang, bang, bang. Dengan gerakannya yang dibatasi, Yu Xiao tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan kahliannya sendiri untuk membela diri. Namun, meski dia bertahan dengan seluruh kekuatannya, tubuhnya tidak mampu menahan serangan sungai cahaya bintang. Dalam sekejap, lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Ah ah! Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Yu Xiao mengerang tak terkendali. Seluruh wajahnya menjadi terdistorsi. Kebencian yang ekstrim keluar dari matanya saat dia melihat Luo Ping di kejauhan. Dengan tampilan ini, luka internalnya semakin parah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Seluruh wajahnya menjadi pucat. Di sisi lain, tombak seratus jiwa yang semula berada di bawah kendalinya dan ingin menyerang Luo Ping justru terjebak oleh teknik Luo Ping. Selanjutnya, Luo Ping melepaskan api putih lagi dan menyerap api suihin biru di tombak seratus jiwa. Saat ini, Yu Xiao langsung memahami maksud Luo Ping. Dia hampir menjadi gila. Dia tidak peduli dengan ratusan lubang berdarah di tubuhnya. Dalam sekejap, dia meledak dengan kekuatan yang sangat kuat dan melepaskan diri dari tekanan gravitasi ruang angkasa. Dia langsung melarikan diri. Dengan kilatan cahaya, sosok Yu Xiao muncul beberapa mil jauhnya. Dia melihat posisi Luo Ping dan kemudian melihat nyonya muda kedua. Baru kemudian dia menyadari bahwa sebuah formasi telah muncul di sekitar nyonya muda kedua. Itu adalah formasi yang sama yang dia gunakan untuk menjebak Luo Ping. Meskipun formasi jebakan ini tidak melepaskan kekuatan apapun untuk menekan nyonya muda kedua, situasi ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi bagi Yu Xiao. Dia tidak tahan lagi. Dia berteriak tanpa ragu-ragu, rekan-rekan daois dari wilayah iblis dan iblis, serang bersama-sama dan tangkap semua orang ini hidup-hidup. Kita harus menangkap mereka hidup-hidup. Kita harus menyaring semuanya menjadi boneka dan membiarkan mereka menjadi keberadaan tanpa kesadaran untuk selama-lamanya. Yu Xiao berteriak sekuat tenaga. Segera setelah dia selesai berbicara, sejumlah besar ras alien keluar dari gua, termasuk berbagai ahli dari ras iblis dan sekte iblis. Begitu sekte ras iblis dan iblis muncul, mereka segera bergabung dalam pertempuran. Bersama dengan anggota kamar dagang asap dingin, mereka mulai berurusan dengan Luoping dan seratus murid lainnya. Faktanya, jika bukan karena mereka ingin menangkap kelompok Luoping hidup-hidup, anggota kamar dagang asap dingin sudah lebih dari cukup untuk menangani kelompok Luoping. Tapi sekarang, mereka hanya bisa meminta anggota sekte monster Aceh dan Demons untuk bergabung dengan mereka. Luoping awalnya menyerap api suihin biru dari tombak seratus jiwa sambil memperhatikan gerakan Yu Xiao. Meskipun dia sedikit terkejut karena Yu Xiao bisa lolos dari penindasan gravitasi spasial, dia tidak mengambil hati. Namun, ketika sejumlah besar ras monster dan sekte iblis muncul di dalam gua, Luoping menyadari betapa parahnya situasi. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi lebih intens. Meskipun mereka tahu bahwa ada anggota ras iblis dan sekte iblis di markas rahasia kamar dagang asap dingin, mereka awalnya mengira hanya akan ada sejumlah kecil dari mereka. Tapi sekarang, jumlah anggota sekte monster Aceh dan Demons pada dasarnya sama dengan jumlah anggota kamar dagang asap dingin. Seluruh pertempuran di dalam gua tiba-tiba berubah menjadi aliansi antara kamar dagang asap dingin dan sekte monster Aceh and Demons untuk mengepung dan menyerang para murid dari berbagai sekte. Dalam waktu singkat, banyak murid yang terjerumus ke dalam kesulitan. Bahkan seseorang sekuat Ben Ao hanya bisa bertahan secara pasif. Tuan Fu, kamu bisa kembali dan menyembuhkan dulu. Serahkan orang ini padaku. Di seberang Luoping, seorang pria parubaya yang memancarkan aura kuat dari ras monster berbicara kepada Yu Xiao. Bukankah ras monster memiliki seseorang dengan basis budidaya yang lebih tinggi? Bagaimana saya bisa merasa nyaman dengan basis kultivasi Anda? Yu Xiao berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri, Tuan Fu? Basis budidaya Tuan Fu sangat tinggi, tetapi bukankah Anda terluka parah oleh bocah mistik abadi tingkat 9? Meskipun basis kultivasi saya tidak setinggi Tuan Fu, saya cukup yakin bahwa saya tidak akan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti Tuan Fu. Menangkap bocah ini hidup-hidup hanya dalam hitungan menit. Jika Tuan Fu tidak ingin terlibat dalam pertempuran lagi, maka Anda harus dengan patuh bersembunyi ke samping. Meskipun pria dari ras monster memanggil Yu Xiao sebagai Tuan Fu, nada bicaranya tidak menunjukkan rasa hormat. Sebaliknya, ada rasa jijik yang mendalam. Saat Yu Xiao mendengar ini, matanya menjadi merah seolah hendak meludahkan api. Dia memelototi pria parubaya dari monster raceh sejenak sebelum tiba-tiba berkompromi dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Sebaiknya kau tangkap bocah ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Suara Yu Xiao terdengar dalam kehampaan, masih dipenuhi amarah. Hah. Pria parubaya dari monster raceh hanya mendengus dingin dan tidak menanggapi. Dia langsung menatap Luoping. Dikatakan bahwa ada banyak orang jenius dalam ras manusia. Hari ini, saya melihat bahwa itu benar. Seratus dari kalian semua adalah orang jenius dalam ras manusia dengan potensi tak terbatas. Masing-masing dari kalian adalah tubuh boneka yang langka. Pertarunganmu sebelumnya memang sangat mengejutkan. Mampu melukai dewa emas tingkat dua dari ras manusia dengan basis kultifasimu, kekuatan tempur seperti ini sangat jarang terjadi. Selain itu, caramu juga sangat pintar. Namun, setelah kamu bertemu denganku, kamu tidak bisa menghindari nasib ditangkap hidup-hidup. Tunggu saja untuk disempurnakan menjadi boneka. Pria parubaya dari monster raceh berkata kepada Luoping. Terima kasih atas pujiannya. Tampaknya basis kultifasi Anda tidak sebaik orang itu sekarang. Mungkinkah Anda di sini untuk mati? Sekte ras monster dan iblismu berkolusi dengan kamar dagang hanyan untuk mendominasi dan mengendalikan wilayah abadi. Itu hanya angan-angan saja. Hari ini, aku akan memberitahumu konsekuensi dari tindakanmu. Luoping tersenyum tipis dan berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Hahaha, kata-kata yang besar sekali. Bagaimana basis kultifasi seseorang dapat digunakan untuk menentukan kekuatan seseorang? Bukankah Anda adalah contoh hidup? Bagaimana kekuatan ras manusia bisa dibandingkan dengan kekuatan ras monster kita? Di mataku, Tuan Yu hanyalah karakter kecil yang bisa dengan mudah kukalahkan. Sedangkan untukmu, paling banyak aku akan menggunakan dua gerakan. Karena kamu begitu sombong, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Pria parubaya dari monster race tertawa keras. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menatap Yu Xiao. Adapun Luoping, dia secara alami juga tidak menaruh perhatian padanya. Begitu dia selesai berbicara, pria dari monster race melepaskan tekanan yang sangat kuat yang menyelimuti Luoping. Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari Yu Xiao. Setelah melihat ini, ekspresi Luoping berubah serius. Meskipun dia berbicara dengan sangat santai, menilai dari percakapan antara pria dari ras monster dan Yu Xiao, serta nada bicara pria itu, dia tahu bahwa pria dari ras monster ini memang lebih kuat dari Yu Xiao. Terlebih lagi, tubuh fisik monster race sangat kuat. Tidak mudah mengalahkan pria dari monster race ini. Pada saat ini, pria dari monster race mengambil inisiatif untuk menyerang. Karena dia telah melepaskan tekanan yang begitu kuat, Luoping tentu saja tidak berani gegabuh. Sambil berpikir, Luoping mengeksekusi seni indah Giyok Salju di atas penghalang lima elemen yang asli dan menambahkan lapisan penghalang S lainnya ke penghalang lima elemen. Pada saat yang sama, dia menyalurkan 100% energi asal surgawinya ke dalam tubuhnya, meningkatkan pertahanan tubuh fisiknya secara signifikan. Pada saat ini, tekanan mendarat di penghalang lima elemen. Muncul. Penghalang lima elemen dan penghalang S tidak punya waktu untuk menahan tekanan. Mereka langsung dipatahkan oleh tekanan tersebut. Kemudian, tekanan sekali lagi bekerja pada cahaya ilahi tubuh roh lima elemen Luoping. Cahaya ilahi tubuh roh lima elemen juga langsung rusak. Saat ini, Luoping hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk menahan tekanan. Meskipun dia telah menyalurkan 100% kekuatannya, dia masih terlempar beberapa mil karena tekanan. Wajahnya pucat dan napasnya kacau. Di saat yang sama, banyak luka berdarah muncul di tubuhnya. Meski lukanya tidak terlalu dalam, darah segar masih merembes keluar. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Tekanan ini tidak hanya sangat dahsyat, tetapi juga tampaknya mengandung kekuatan yang sangat aneh. Tekanan ini tidak terkalahkan dan tidak dapat dihentikan. Cukup untuk menjungkir balikan gunung dan memenuhi lautan. Aku ingin tahu seperti apa wujud asli ras monster. Dia bahkan bukan seorang dewa emas tingkat 2 namun dia bisa melepaskan tekanan mengerikan seperti itu. Dia jelas bukan ras monster biasa. Luoping tidak percaya pada aura penindasan pihak lain, menebak ras iblis semacam apa pihak lain itu. Sambil berpikir, Luoping tidak ragu-ragu menggunakan metode budidaya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dalam sekejap, dia menekan nafas yang kacau. Seluruh tubuhnya kembali normal saat dia memandang lawannya dengan wajah bangga. Di seberangnya, mata pria monster Aceh itu menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman. Bagus, kekuatan fisik yang kuat. Kamu layak menjadi lawanku. Aku akan menganggapmu serius. Biarkan aku melihat apakah kekuatan fisik alam murnimu dapat menahan seranganku. Setelah pria monster Aceh memuji kekuatan fisik Luoping, wajahnya menjadi serius. Aura seluruh tubuhnya bangkit kembali. Di sekitar manusia monster Aceh, aliran udara berfluktuasi dengan hebat saat auranya meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu membentuk Space Storm. Space Storm berputar cepat di sekitar manusia monster Aceh. Setelah belasan putaran, ia langsung menyapu ke arah yang berlawanan. Space Storm sangat dahsyat. Isinya aura yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Itu mendorong ruang di depannya hingga runtuh. Ruang kosong langsung menyebar ke depan Luoping. Kekuatan yang sangat kuat. Luoping bergumam. Kemudian, 365 sinar cahaya dilepaskan dari tubuhnya. Dalam sekejap, galaksi besar yang berputar terbentuk di kehampaan. Itu berisi kekuatan melahap dan mencekik yang sangat kejam. Itu bertemu dengan Space Storm di depannya. Bang, bang, bang. Kedua serangan itu bertabrakan. Meskipun itu hanya benturan kekuatan, itu sudah cukup kuat untuk mengguncang langit dan memusnahkan ruang angkasa. Hanya dalam waktu singkat, kedua serangan itu telah bertabrakan hampir seratus kali. Meskipun Luoping menyerang dengan seluruh kekuatannya kali ini dan menggunakan keterampilan jiwa yang diciptakannya sendiri, revolusi galaksi, dia masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. 1016. Saat berbenturan dengan badai spasial lawannya, jangkauan dan kekuatan galaksi yang berputar berkurang dengan cepat. Segera, galaksi yang berputar mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Kekuatan iblis ini bukan hanya untuk pamer. Aku bahkan telah menggunakan keterampilan jiwaku, tapi aku masih belum bisa menang. Aku semakin penasaran dengan tubuh asli lawanku. Luoping bahkan lebih tertarik pada tubuh asli iblis itu. Meskipun serangannya dapat ditekan dan untuk sementara dia dirugikan, Luoping tidak panik. Dia masih tampil tenang dan tenang. Dengan pikiran, gelombang besar kekuatan jiwa menyebar. Dalam sekejap, ia mencapai tempat di mana dua serangan bertemu. Kemudian, ia menyerang badai spasial lawannya. Mengulangi trik yang sama. Apakah kamu pikir kamu bisa sukses? Setan itu segera membuka mulutnya. Suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Luoping tidak menjawab. Seluruh wajahnya menjadi fokus secara tidak normal. Dalam sekejap, dia melihat badai spasial yang awalnya kuat melemah dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu menjadi setitik cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Wajah iblis itu akhirnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia merasa sulit menerima bahwa serangannya telah dinetralkan. Penggunaan teknik spasial bocah ini telah mencapai kesempurnaan. Sepertinya aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku harus menggunakan kekuatan penuhku dan menangkapnya secepat mungkin. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Setan itu secara alami dapat melihat bahwa Luoping telah menggunakan teknik spasialnya untuk menjauhkan badai spasialnya. Setelah beberapa saat terkejut, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya dan tidak menahan diri lagi. Melihat keterampilan jiwa Luoping, revolusi galaksi, datang ke arahnya, manusia iblis itu meraung dan melepaskan serangan suara yang kuat yang menyebabkan riak muncul di angkasa, langsung mengenai galaksi berputar di depannya. Gemuruh. Suara seperti guntur terdengar. Galaksi yang berputar akhirnya hancur di bawah serangan terus-menerus dari lapisan sonic attack. Energi yang sangat liar dan ganas keluar dan melahap semua serangan sonic. Kedua serangan itu menghilang ke dalam kehampaan pada saat yang bersamaan. Namun, ruang hampa yang kacau masih menunjukkan intensitas kedua serangan tersebut. Di kejauhan, Yu Xiao sedang mengedarkan energinya untuk mengobati lukanya. Nona muda kedua dari kamar dagang kabut dingin berdiri di sisinya untuk melindunginya sambil juga memperhatikan pertarungan Luoping. Ketika dia melihat Luoping menggunakan tekniknya untuk memindahkan spesstorm pria klan iblis itu, dia tidak lagi terkejut seperti sebelumnya. Namun, setelah beberapa saat, ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak ketakutan. Kakak Ji, berhati-hatilah. Mata Nona muda kedua tiba-tiba membelalak. Dia menatap badai spasial yang tiba-tiba muncul di depannya dan mengingatkannya dengan nada tergesa-gesa. Yu Xiao, yang sedang fokus menyembuhkan dirinya sendiri, tiba-tiba membuka matanya saat mendengar tangisan Nona muda kedua. Ekspresi panik muncul di wajahnya. Uh! Setelah dengan paksa menghentikan proses penyembuhan, Yu Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Luka-lukanya tidak hanya tidak kunjung sembuh, bahkan semakin parah. Pergi! Yu Xiao berteriak dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dia menyapu Nona muda kedua dan menghilang dari tempatnya. Saat mereka pergi, badai spasial menyapu tempat mereka berada dan terus bergerak maju. Pada akhirnya, ia menabrak dinding batu gua. Dinding batu gua itu sangat kokoh. Meski mengalami dampak dahsyat dari badai spasial, ia sama sekali tidak terluka. Bahkan tidak ada getaran sedikit pun. Yu Xiao dan Nona kedua berhenti di seberang. Keduanya melihat ke arah Luoping pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah aku menangkap bocah ini, aku pasti akan menyiksanya dengan benar. Aku akan memberi tahu di akibat dari menyinggung perasaanku. Yu Xiao berkata dengan dingin. Benar, aku ingin menyegel kekuatannya, lalu memotong semua bagian tubuhnya yang menonjol dengan pisau. Lalu, aku akan memurnikan jiwanya, tapi aku tidak akan membiarkan jiwanya menghilang. Aku akan terus menyempurnakannya seperti ini. Kata-kata Nona muda kedua sangat keji. Kakak Ji, kamu harus terus menyembuhkan. Nona muda kedua menoleh dan berkata pada Yu Xiao. Apakah saya masih bisa sembuh dengan pikiran tenang? Siapa tahu, bocah ini mungkin akan berteleportasi untuk menyerang kita. Dengan kultivasi Anda, Anda tidak akan bisa memblokir serangan tersebut. Demi keamanan, aku hanya bisa menyerah untuk sementara waktu dalam penyembuhan. Tidak akan terlambat bagiku untuk menyembuhkan setelah kita menangkap monster ini. Yu Xiao berkata tanpa daya. Domain mengamuk. Suara monster itu tiba-tiba terdengar. Setelah itu, kekuatan mengerikan menyebar. Dalam sekejap mata, ia telah mengepung Luoping. Kekuatan domain yang kuat melonjak dan dengan cepat menyelimuti ruang di sekitarnya. Saat ruang domain terus berkembang, ekspresi Luoping menjadi semakin serius. Domain 5 Elemen Melihat domain mengamuk lawan hendak menghubunginya, Luoping tidak ragu-ragu menggunakan domain 5 elemen miliknya untuk memblokirnya. Domain 5 elemen langsung menyebar dan menutupi seluruh ruang di sekitar Luoping. Kemudian, ia menghadapi domain mengamuk. Kekuatan domain 5 elemen sangat kuat. Itu tidak lebih lemah dari kekuatan domain lawan. Begitu kedua domain tersebut bersentuhan, reak spasial menyebar dengan cepat, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Bang, bang, bang. Saat kedua domain tersebut berbenturan sengit, kecepatan pemulihan ruang di sekitarnya tidak dapat mengimbangi kecepatan keruntuhan. Dalam waktu singkat, ruang di sekitarnya telah berubah menjadi ketiadaan. Domain mengamuk monster itu mengandung kekuatan yang sangat kejam. Auranya ganas dan melonjak hebat. Itu seperti binatang buas yang mengamuk. Domain 5 elemen Luoping secara alami mengandung kekuatan 5 elemen yang sangat kuat. Ditambah dengan kekuatan ruang domain, bisa dikatakan seperti menambahkan sayap pada harimau. Itu cukup untuk mengerahkan kekuatan yang paling kuat. Meskipun Luoping telah sepenuhnya menguasai kekuatan 5 elemen sebelum kenaikannya, tidak mudah baginya untuk menguasai domain 5 elemen karena masing-masing dari 5 elemen tersebut sangat kuat. Di masa lalu, dia hanya dapat menampilkan Li Fire Domain, Gui Water Domain, dan ruang domain independen lainnya yang dibentuk oleh kekuatan 5 elemen. Kekuatannya sudah sangat dahsyat. Baru pada pelatihan tertutup sebelumnya dia akhirnya mendapatkan terobosan dan berhasil menguasai domain 5 elemen. Meskipun dia baru saja menguasainya dan masih sulit untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya dari domain 5 elemen, itu lebih dari cukup untuk menghadapi domain mengamuk lawan. Luoping melihat kekuatan yang ditampilkan oleh domain 5 elemen dan merasa sedikit lega. Namun, dia sekali lagi dikejutkan oleh domain mengamuk yang ditampilkan lawannya. Lawan jelas berusaha sekuat tenaga kali ini. Jika saya tidak memahami domain 5 elemen, tidak akan mudah untuk menolak ruang domain lawan. Meski aku memblokir serangan lawan lagi, aku yakin serangan berikutnya akan lebih kuat lagi. Mungkin itu akan menjadi jurus terkuatnya. Jika monster itu ingin menunjukkan jurus terkuatnya, pada dasarnya dia akan berubah menjadi keadaan aslinya. Sepertinya aku juga perlu bersiap. Luoping sedikit senang karena dia telah menguasai domain 5 elemen sebelumnya. Inilah mengapa dia bisa menahan serangan lawan lebih mudah. Di saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa serangan terkuat lawan akan datang. Anak laki-laki ini benar-benar membuatku melihatnya dari sudut pandang baru. Dia jelas meningkatkan kultifasinya dengan bantuan obat mujarab, tetapi setiap gerakan dan gaya mengandung kekuatan yang begitu kuat. Selain itu, anak laki-laki ini memiliki segala macam kemampuan cemerlang. Begitu dia besar nanti, dia pasti akan menjadi ahli top yang langka dalam umat manusia. Karena bahkan ruang domain tidak dapat menekannya, sepertinya aku hanya bisa menggunakan beberapa gerakan terkuatku. Kali ini, aku tidak boleh membiarkan dia memiliki kekuatan untuk melawan. Seru pria monster klan itu. Seperti yang diharapkan, dia memilih untuk menggunakan jurus terkuatnya. Dengan kilatan cahaya di tubuhnya, tubuh asli ras manusia tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh tubuh berbentuk naga yang panjangnya hanya beberapa mil. Meskipun ukuran tubuhnya yang berbentuk naga ditekan, kekuatan luar biasa ganas yang dilepaskan dari tubuhnya perlahan menyebar, mengaduk ruang di sekitarnya yang belum pulih, menyebabkan kekacauan hebat muncul sekali lagi. Tubuh naga itu berwarna hitam pekat, dan matanya berwarna merah darah. Pada saat ini, ia melihat posisi Luoping dengan sangat jijik. Ini, Tyrannosaurus rex. Dikatakan bahwa meskipun Tyrannosaurus rex adalah spesies yang relatif lemah di klan naga, ia dilahirkan dengan kekuatan yang besar. Ia mudah mengamuk, dan sifat mematikannya sangat menakutkan. Aku tidak menyangka pria klan monster di depanku ini adalah Tyrannosaurus rex. Pantas saja serangan yang dia gunakan sebelumnya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Luoping sekilas mengenali identitas pria klan naga di depannya dan cukup terkejut. Melihat lawannya telah berubah menjadi tubuh aslinya, Luoping juga mulai melakukan demonisasi tanpa ragu-ragu. Tubuhnya tumbuh dalam sekejap, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi manusia klan monster yang ukurannya hampir sama dengan lawannya. Badak armor naga mengaum yang misterius. Mengapa ini sedikit berbeda? Tyrannosaurus rex berbicara dalam bahasa manusia dan berkata dengan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Luoping bisa melakukan demonisasi, dan itu adalah badak armor naga raungan misterius, seorang pria klan monster yang kekuatan fisiknya tidak lebih lemah dari miliknya. Yang lebih aneh lagi adalah tubuh badak armor naga mengaum misterius di depannya berbeda dari tubuh normalnya. Tubuhnya ditutupi sisik naga hitam, yang terlihat agak tidak pada tempatnya. Meski sedikit bingung, Tyrannosaurus rex tidak berani meremehkan tubuh iblis Luoping setelah melihat berbagai cara Luoping. Sebaliknya, ia menjadi lebih berhati-hati. Keterampilan jiwa, dunia badai. Suara Tyrannosaurus rex terdengar, dan tubuh naganya tiba-tiba melepaskan kekuatan penghancur yang dengan cepat terkondensasi menjadi badai spasial yang sangat besar. Kali ini, kekuatan badai spasial jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu juga berisi kekuatan jiwa yang sangat kaya dan kekuatan spasial yang sangat kuat. Di bawah perputaran cepat dari badai spasial, ia membentuk pusaran badai dalam sekejap mata, menyelimuti Luoping di sisi berlawanan. 1017. Badai spasial melepaskan kekuatan mencekik dan melahap yang menyebabkan ruang di sekitarnya tenggelam ke dalamnya. Saat badai spasial mendekat dengan cepat, tubuh iblis Luoping terkena tekanan besar dari ruang di depannya. Bahkan dengan tubuh iblisnya, itu tidak cukup untuk menahan serangan badai spasial. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu untuk bergerak dan melepaskan skill jiwanya. Keterampilan jiwa, revolusi galaksi. 365 garis cahaya bintang dilepaskan dari tubuh Luoping. Mereka dengan cepat membentuk galaksi besar yang berputar di udara dan menuju badai spasial. Meskipun itu adalah keterampilan jiwa yang sama seperti sebelumnya, kekuatan yang dilepaskan dari galaksi yang berputar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu tidak lebih lemah dari tempes world lawannya. Meskipun kedua serangan itu hanya muncul sekali, dan mereka menghadapi gerakan yang sama, tingkat serangan yang mematikan pasti akan luar biasa setelah kekuatan serangannya ditingkatkan sepenuhnya. Di kejauhan, Yu Xiao dan wanita muda kedua melihat dua serangan yang akan bertabrakan dengan ekspresi serius dan gugup. Mereka sedikit khawatir dan ragu. Bagaimanapun, mereka bisa merasakan bahwa keterampilan jiwa yang digunakan Luoping dan T-Rex memiliki kekuatan yang hampir sama. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang pada akhirnya. Bang! Kedua keterampilan jiwa itu bertabrakan dan menghasilkan suara intens yang tidak berhenti. Pada titik tumbukan, lapisan turbulensi spasial tersapu dan ditembakkan ke segala arah. Badai spasial dan galaksi yang berputar bagaikan sepasang kekasih yang terpaku satu sama lain. Mereka saling menempel erat dan tidak ingin berpisah dalam waktu lama. Meskipun kedua serangan tersebut tidak tampak terlalu jelas, konfrontasi rahasia ini lebih intens daripada serangan sebelumnya. Luoping dan T-Rex sama-sama fokus penuh dalam mengendalikan keterampilan jiwa mereka. Mereka tak berani gegabuh menghadapi jurus tak kalah sakti lawannya. Bagaimanapun, dalam situasi seperti ini, kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan mereka terluka parah. Jika itu terjadi, mereka akan berada di bawah kekuasaan lawannya. Keterampilan jiwa keduanya bentrok dalam waktu yang lama, namun mereka masih belum bisa menentukan pemenangnya. Mereka sangat terkejut, terbukti, mereka kaget dengan cara lawannya. Dalam badai spasial ini, terdapat kekuatan atribut angin dan atribut api yang saling memperkuat satu sama lain. Meskipun kekuatan atribut api ini hanya mengamuk api, ketika angin dan api saling melengkapi, itu masih sangat menakutkan. Selain itu, energi unsur iblis dan kekuatan jiwa Tyrannosaurus Rex ini sangat kuat. Ditambah dengan pemahamannya akan kekuatan spasial, tidak mengherankan jika keterampilan jiwanya, Windstorm World, begitu kuat. Terutama pusat-pusaran badai spasial. Kekuatannya cukup untuk menelan bintang-bintang dan melahap matahari. Sepertinya jika aku ingin mengalahkan pihak lain dengan langit berputar bima sakti, aku perlu menuangkan kekuatan tambahan. Luoping menganalisis kekuatan skill jiwa lawannya. Dia sedang memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya dan mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Saat dia hendak bergerak, cahaya biru melesat dari jarak tidak jauh, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Kemarahan dan rasa dingin muncul di matanya. Namun, Luoping tidak menunda tindakannya karena hal ini. Dia terus memobilisasi kekuatan esensi asal dalam navel. 365 garis cahaya bintang mengalir ke bima sakti yang berputar, meningkatkan kekuatannya. Saat Luoping menyelesaikan tindakan ini, cahaya biru telah mendekati tubuhnya dan menembus kepalanya. Luoping mengalihkan pandangannya dan melihat cahaya biru yang mendekat dengan cepat. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Hal ini menyebabkan hati Yu Xiao dan Nyonya muda kedua berdebar tanpa sadar. Saat Luoping bertarung dengan Yu Xiao dan Tyrannosaurus Rex, murid dari sekte lain juga terlibat dalam pertempuran sengit dengan orang-orang dari kamar dagang kabut dingin, serta iblis dan sekte iblis yang muncul di belakang mereka. Murid dari berbagai sekte semuanya adalah orang-orang dengan potensi besar dan kemampuan bertarung yang kuat. Dengan bantuan pil abadi untuk meningkatkan budidaya mereka, mereka tidak dirugikan sama sekali. Namun, ketika iblis dan sekte iblis bergabung dalam pertempuran, keuntungan para murid dari berbagai sekte hancur. Lambat laun mereka dirugikan. Banyak orang mundur saat mereka bertempur. Mereka telah melewati banyak gua di dalam gua untuk bertarung di gua lainnya. Mereka yang tersisa di gua ini adalah murid dari berbagai sekte yang masih bisa melawan-lawan mereka. Ada sekitar 30 dari mereka yang masih memiliki kekuatan untuk melawan. Sebagai murid terkuat dari berbagai sekte, Ben Ao mendapat perlakuan khusus dari lawan-lawannya. Klan monster dan klan iblis masing-masing mengirimkan seorang ahli untuk bergabung dalam pertempuran. Bersama lelaki tua dari kamar dagang asap dingin, mereka bertiga mengepungnya. Pada awalnya, Ben Ao berada dalam situasi yang sulit. Dia hanya bisa menangkis serangan tersebut dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, setelah memahami situasinya, dia sekali lagi mengandalkan kemampuan bertarungnya yang kuat dan cara briliannya untuk membalikkan keadaan. Meskipun tetua dari kamar dagang kabut dingin adalah dewa emas tingkat 9 yang asli, bakat budidayanya biasa saja. Kekuatannya juga biasa-biasa saja di antara mereka yang memiliki level yang sama. Karena itulah dia dikirim ke markas rahasia. Di satu sisi, dia harus mengawasi masalah di sini, dan di sisi lain, dia harus melindungi nona kedua. Meskipun kekuatannya biasa-biasa saja, dia masih menjadi anggota kamar dagang kabut dingin. Penatua ini memiliki banyak alat dan harta abadi. Inilah sebabnya dia mampu menahan serangan sengit Ben Ao di awal. Namun, dia masih dirugikan. Sebagai anggota luar biasa dari klan burung peng besar bersayap emas, Ben Ao secara alami menerima pelatihan khusus. Selain itu, dia telah membangunkan banyak keterampilan sihir yang diwariskan oleh klan burung peng besar bersayap emas. Itu semua adalah cara yang ampuh. Bahkan dengan bantuan imortal eliksir, kemampuan bertarungnya tidak sebanding dengan tetua dari kamar dagang kabut dingin. Untungnya, para ahli dari ras iblis dan sekte iblis bergabung dalam pertempuran tersebut. Kalau tidak, tetua itu akan ditangkap hidup-hidup oleh Ben Ao. Ras iblis yang bergabung dalam pertempuran hanyalah serigala iblis. Nilainya jauh lebih rendah daripada burung peng besar bersayap emas. Karena itulah para ahli dari alam iblis mengirimnya ke alam abadi untuk bekerja sama dengan kamar dagang kabut dingin untuk menyelesaikan rencana mereka. Anggota dari sekte iblis juga sama. Entah itu bakat kultivasi atau kemampuan bertarung, dia dianggap lebih rendah di alam iblis. Mereka yang memiliki potensi nyata tidak akan ikut campur dalam masalah ini sama sekali. Tentu saja, alam iblis dan alam iblis secara alami mengirimkan beberapa ahli dengan kekuatan nyata. Namun, mereka tidak akan muncul di markas rahasia. Sebaliknya, mereka diatur di tempat rahasia sebagai tamu terhormat kamar dagang kabut dingin. Oleh karena itu, meskipun para ahli dari ras iblis dan sekte iblis bergabung dalam pertempuran, Ben Ao masih dapat dengan cepat memahami situasinya setelah membiasakan diri dengan kekuatan ketiga lawannya. Klan burung peng besar bersayap emas hampir merupakan eksistensi tercepat di ras iblis dalam hal kecepatan. Selain banyaknya keterampilan ilahi yang mereka warisi, kemampuan bertarung mereka juga sangat mencengangkan. Setelah Ben Ao bertransformasi ke wujud aslinya, ketiga lawannya menjadi kacau dan tak henti-hentinya mengeluh. Tidak butuh waktu lama bagi Ben Ao untuk mengalahkan ketiga lawannya. Tidak ada keraguan tentang efektivitas tempur tubuhnya dilindungi oleh Aoraki yang menakjubkan. Ditambah dengan Astral Scholar Sainly Body yang sudah terkondensasi, kekuatan fisik dan kekuatan pertahanannya juga sangat kuat. Selain itu, ia juga memiliki kuas surgawi dan buku penetrasi bumi, serta artefak mendalam tata ruang, istana surgawi yang luas. Dengan bantuan artefak abadi, kemampuan bertarungnya juga meningkat pesat. Selain itu, setelah dia bergabung dengan keluarga Kong, dia telah memperoleh metode penanaman lengkap dari Kitab Suci Konfusianisme Abadi. Metode budidaya lain dan keterampilan bela diri yang ia kembangkan juga lebih unggul. Setiap gerakan dan gaya sangat kuat dan mengejutkan. Kong Hao Tian adalah salah satu dari sedikit orang yang telah meningkatkan budidayanya sebanyak 12 tingkat kecil. Pada saat ini, dia menghadapi serangan gabungan dari anggota kamar dagang Han Yan dan Iblis. Dia tidak dirugikan meskipun dia bertarung melawan dua orang pada saat yang bersamaan. Di sisi lain, pertarungan Jin Nan agak berbahaya. Bagaimanapun, meskipun budidayanya telah meningkat pesat, kemampuan dan kemampuan bertarungnya masih agak lemah. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Luo Ping dan Kong Hao Tian. Meskipun dia telah memperoleh warisan dao tombak dari tujuh raja jahat tertinggi, karena artefak abadinya berada pada level yang lebih rendah, sulit baginya untuk menampilkan kekuatan sebenarnya, yang sangat mempengaruhi kinerja. Lawannya, anggota kamar dagang Han Yan, tidak menonjol. Awalnya Jin Nan masih bisa menekannya. Namun, di menrace yang bergabung dalam pertempuran nanti adalah demonik piton dengan tubuh fisik yang sangat kuat. Serangan Jin Nan tidak bisa melukainya sama sekali. demonik piton tidak perlu bertahan sama sekali. Dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia mampu menahan serangan Jin Nan. Dia terus menyerang dengan ganas. Bersama dengan anggota kamar dagang Han Yan, Jin Nan tidak mampu melawan. Saat Jin Nan bertarung dan mundur, dia telah mencapai pintu masuk sebuah gua. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain terus mundur. Dia tidak punya pilihan lain. Tidak, saya pasti tidak bisa mundur lagi. Begitu saya mundur ke gua lain, peluang saya untuk sukses akan kecil. Hanya dengan tetap berada di gua ini saya akan memiliki kepercayaan diri dan dapat terus berjuang. Saya yakin selama saya terus bertahan, akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Hati Jin Nan sedang berjuang keras. Dia dengan cepat melihat posisi Luoping dan Kong Haotian. Seluruh tubuhnya tampak semakin percaya diri dan matanya menjadi tegas. Seni tombak nyanyian hantu, lima hantu keluar. Jin Nan berteriak. Tiba-tiba, aura mengerikan dan menakutkan muncul dari tombak putih itu. Tombak itu menari-nari di udara dan menusuk ke arah dua lawannya. Wu, 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 Wu. Di tombak itu, terdengar semburan suara sedih dan pelan. Segera, lima lampu tombak hitam ditembakkan, membentuk kontras tajam dengan badan tombak putih. Lima lampu tombak hitam menyala di kehampaan dan berubah menjadi monster hitam yang ganas. Mata mereka mengeluarkan cahaya haus darah. Namun, sosok monster itu juga bersinar dan berubah kembali menjadi cahaya tombak. Suara sedih terus dikeluarkan oleh lampu tombak. Dengan cara ini, setelah beberapa kilatan antara lampu tombak dan monster, lima lampu tombak hitam akhirnya bertemu dengan serangan dari dua lawannya. Sial, Dang, Dang, Peng, Peng. Dua suara yang sangat berbeda terdengar. Demonik piton dan anggota kamar dagang Han Yan mundur satu demi satu. Terutama yang terakhir, dia langsung tertusuk oleh dua lampu tombak di kedua sisi dadanya dan terlempar beberapa mil jauhnya. Jika reaksinya kurang cepat, diperkirakan pusar akan langsung tertembus. Selain itu, suara yang dihasilkan oleh lampu tombak menyerang lautan kesadarannya, menyebabkan jiwanya mengalami guncangan hebat. Pada saat ini, dia sedang melihat Jin Nan dengan wajah ngeri dan dengan cepat menjalankan kultivasinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. 1018. Adapun demonik piton, meskipun tidak menderita luka apapun karena tubuh fisiknya yang kuat, di bawah serangan kuat cahaya tombak, ia terpaksa mundur satu mil jauhnya. Namun, lautan kesadarannya tidak terpengaruh sama sekali. Mata hijau demonik piton juga agak tercengang saat melihat ke arah Jin Nan di seberangnya, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Huff, secara paksa menampilkan teknik tombak yang belum sepenuhnya dikuasai hanyalah tindakan menyakiti diri sendiri. Terlebih lagi, kamu tidak memiliki kekuatan untuk menyakitiku. Aku menyarankanmu untuk berhenti bersikap keras kepala dan menyerah dengan patuh. Meskipun tujuanku adalah menangkapmu hidup-hidup dan tidak membunuhmu, jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku tidak keberatan memukulmu setengah mati. Demonik piton langsung melihat keadaan Jin Nan dan berkata, Jin Nan mendengarnya dan tidak menanggapi karena dia menekan kidarah dan kultifasinya. Seperti yang dikatakan oleh demonik piton, teknik tombak yang baru saja dia tunjukkan memang merupakan jurus yang belum sepenuhnya dikuasai. Teknik tombak hantu melolong adalah teknik tombak yang diwarisinya dari Raja Jahat Kijue. Dikatakan bahwa setelah budidaya Raja Jahat Kijue maju ke alam abadi, dia telah menembus penghalang alam abadi dan menjelajahi wilayah luar. Dia telah memperoleh teknik tombak di dunia luar angkasa khusus. Meskipun ahli alam abadi tidak bisa memasuki wilayah suci sebelum menjalani kesengsaraan abadi, mereka masih bisa menembus penghalang alam abadi dan memasuki dunia luar angkasa dengan tingkat yang sama dengan kekuatan tirani mereka. Dunia luar angkasa yang dimasuki Raja Jahat Kijue juga memiliki ras manusia, ras iblis, sekte iblis, dan ras lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, ada ras khusus, yaitu ras hantu. Namun, Raja Jahat Kijue hanya tahu sedikit tentang ras hantu. Dia hanya mengetahui bahwa ras ini mencakup hampir semua ras lainnya, termasuk ras manusia. Meskipun dia hanya tahu sedikit, Raja Jahat Kijue telah memperoleh teknik tombak yang kuat dari ras hantu secara kebetulan, yaitu teknik tombak hantu melolong. Teknik Ghost Hauling Spear memiliki total 36 tahap. Setelah Raja Jahat Kijue mempraktikannya dengan serius, dia telah sepenuhnya menguasai teknik tombak melolong hantu dan berhasil memahami dao tombak, yang akhirnya memberinya nama Raja Jahat Kijue. Jin Nan hanya memperoleh seni tombak melolong hantu dalam waktu singkat, jadi dia hanya berhasil mengembangkan 3 tahap pertama. Gerakan 5 hantu keluar, ini adalah tahap keempat, dan dia belum sepenuhnya memahaminya. Namun, untuk mengusir lawannya, dia tetap memilih menggunakannya dengan paksa. Hasilnya membuatnya sangat puas, namun situasinya sendiri membuatnya sedikit khawatir. Teknik tombak sebelumnya tidak hanya menghabiskan sebagian besar kekuatannya, tetapi juga menyebabkan organ internalnya terkena serangan balik yang sangat besar. Pada saat ini, kidan darahnya melonjak dan kekuatannya berada dalam kekacauan. Dia harus menenangkan hatinya dan menekannya. Dan situasi saat ini tidak memberinya waktu lagi untuk pulih. Karena demonik piton di depannya telah mengangkat ekornya yang tebal dan kokoh sekali lagi, melepaskan kekuatan yang kuat dan mencambuk ke arahnya. Di antara murid-murid lain dari berbagai sekte di gua ini, hanya sedikit yang mampu terus unggul. Sisanya secara bertahap menunjukkan tanda-tanda tidak mampu melawan, dan dengan cepat mundur. Diperkirakan tidak lama lagi, banyak orang akan terpaksa masuk ke gua lain. Awalnya, para murid dari berbagai sekte penuh percaya diri, tapi sekarang, mereka mengeluh di dalam hati. Banyak dari mereka yang agak mengerti mengapa kata-kata tetua keluarga Kong agak tidak wajar. Mungkin, bahkan tetua keluarga Kong tidak tahu berapa banyak ahli dari domain iblis dan domain iblis yang berada di markas rahasia kamar dagang Han Yan. Sekarang, mereka tidak hanya memverifikasinya secara pribadi, tetapi mereka juga memverifikasinya dalam keadaan yang menyedihkan. Hal ini membuat hati para murid ini merasakan tragedi. Lagi pula, begitu mereka ditangkap hidup-hidup oleh kamar dagang Han Yan, menurut kata-kata pihak lain, mereka pasti akan disempurnakan menjadi boneka. Akhir cerita seperti ini bahkan lebih kejam dan keji daripada membunuh mereka secara langsung. Beberapa murid yang tidak dapat bertahan, tanpa daya berpikir untuk bunuh diri, tetapi karena kengganan dan kengganan mereka yang kuat, mereka tidak melakukannya. Tentu saja, ada juga beberapa murid seperti Jin Nan yang dengan paksa melakukan beberapa gerakan kuat. Mereka bersedia membayar harga luka parah untuk mengulur lebih banyak waktu. Di seluruh gua, pertempuran berlangsung sengit dan senjata abadi berterbangan kemana-mana. Tokoh ras manusia, ras iblis, dan sekte iblis melonjak maju mundur. Pada dasarnya, tidak ada ruang yang damai. Di lokasi tertentu di tengah kekacauan pertempuran, sesosok tubuh terbang lurus ke atas, menggambar busur yang indah sebelum menabrak dinding batu di belakangnya. Sosok itu terpental kembali dan jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan awan debu, dan sejumlah besar darah berceceran di kehampaan. Uhuk Uhuk. Kakak Ji. Ditemani oleh batuk terus-menerus dari orang tersebut, sesosok tubuh mungil dengan cepat terbang ke depan orang tersebut, dan dengan lembut membantunya berdiri, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kakak Ji, kamu baik-baik saja. Nona kedua dari kamar dagang Han Yan bertanya. Uhuk Uhuk. Aku baik-baik saja. Aku benar-benar tidak menyangka anak ini menyembunyikan gerakan cemerlang seperti itu. Boneka ini menyatu dengan roh jahat, tetapi roh jahat sebenarnya memiliki kesadarannya sendiri. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Terlebih lagi, serangan boneka ini dipenuhi dengan kiroh kematian yang padat, yang jelas diserap dari klan roh kematian. Setelah serangan tadi, kiroh kematian menyerbu tubuhku dan dengan cepat menghancurkan tubuh fisikku. Sekarang, saya harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempat yang aman untuk memulihkan diri. Jika tidak, vitalitas saya akan cepat terkuras, dan tubuh fisik saya akan runtuh. Yu Xiao berkata dengan nada kaget. Posisinya di kamar dagang Han Yan tidak rendah, jadi dia secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang seni pemurnian. Oleh karena itu, dia dapat mengetahui situasi boneka roh jahat. Situasinya saat ini sangat buruk. Sejumlah besar kiroh kematian telah menyerang tubuh fisiknya, dan dia harus terus-menerus mengedarkan kekuatannya untuk menekannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat terus tinggal di sini. Meskipun dia benar-benar ingin menyaksikan sendiri adegan Luoping ditangkap hidup-hidup, dia tidak punya pilihan selain pergi demi keselamatannya sendiri. Bagaimanapun juga, serangan barusan telah meninggalkan kejutan yang tak terhapuskan di hatinya, dan dia masih memiliki ketakutan yang masih ada. Ternyata ketika Luoping dan T-Rex bertukar serangan terakhir mereka, Yu Xiao telah mengendalikan tombak seratus jiwa miliknya dan melancarkan serangan diam-diam tanpa menahan diri. Dia ingin melukai Luoping dan membalas dendam. Saat tombak seratus jiwa hendak menembus kepala Luoping, tombak itu menyimpang dari lintasannya di ruang yang sangat terdistorsi dan terbang ke arah lain. Saat Yu Xiao merasa kecewa, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Tanpa mengatakan apapun, itu melepaskan kekuatan yang sangat kuat dan menamparnya. Meskipun Yu Xiao menyadarinya tepat waktu dan dengan cepat bertahan dan melakukan serangan balik, dia juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengirimkan serangan telapak tangan. Namun, serangannya tergesa-gesa dan dia terluka. Tak berdaya, telapak tangan lawan membentur dadanya dan membuatnya terbang. Sosok di kehampaan juga terlempar dengan kekuatan telapak tangannya. Namun, situasinya jauh lebih baik daripada dia. Sebelum Yu Xiao menabrak dinding, dia sudah melihat dengan jelas penampakan sosok di kehampaan dan menyadari bahwa itu hanyalah tubuh boneka. Orang yang telah melukai Yu Xiao adalah boneka roh jahat Luoping. Meskipun Yu Xiao telah menentukannya, dia masih sangat terkejut bahwa boneka itu benar-benar memiliki kesadarannya sendiri. Selain itu, serangan boneka roh jahat mengandungki roh kematian dalam jumlah besar yang bahkan lebih sulit dipercaya. Meski dia sangat bingung, hal terpenting saat ini adalah melindungi nyawanya sendiri. Melihat boneka roh jahat siap menyerang lagi, Yu Xiao berencana untuk pergi melalui gua terdekat dengan bantuan nona muda kedua. Namun, pada saat itu, sebuah suara bergema di seluruh gua, menyebabkan dia segera menghentikan langkahnya. Huff, kamu sebenarnya butuh waktu lama untuk berurusan dengan semut-semut ini. Kalian benar-benar tidak berguna. Suara itu dipenuhi dengan ketidakpuasan dan rasa bersalah. Hal ini menyebabkan hati para murid dari berbagai sekte bergetar ketika mereka semua menyadari sesuatu. Ekspresi anggota kamar dagang Han Yan berubah drastis ketakutan dan kekuatan serangan mereka meningkat tanpa sadar. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik alam iblis dan iblis tidak merasakan apapun saat mendengar suara itu. Terlepas dari apakah itu ekspresi mereka atau kekuatan serangan mereka, semuanya sama seperti sebelumnya. Suara mendesing. Seberkas cahaya terbang dari salah satu gua dan melintasi medan perang yang intens. Ia dengan cerdik menghindari semua orang dan mendarat di samping Yu Xiao dan nona muda kedua. Kakak laki-laki. Tuan muda tertua. Suara nona muda kedua dan Yu Xiao terdengar bersamaan. Itu adalah tuan muda tertua dari kamar dagang Han Yan. Mengru, kakak Yu, bukankah kalian mengatakan bahwa kalian hanya membutuhkan satu dupa waktu untuk menangkap semua semut ini dalam satu gerakan? Kok sudah 15 menit dan kamu masih belum menyelesaikan misinya? Terlebih lagi, kalian tidak menangkap banyak orang hidup-hidup. Pemuda yang baru saja muncul berbicara kepada Yu Xiao dan nona muda kedua. Ada nada bertanya dalam nada bicaranya. Ia, kakak, sepertinya kamu tidak melihatnya. Orang-orang ini semua menggunakan pil abadi khusus untuk meningkatkan budidaya mereka. Yang terlemah meningkatkan budidaya mereka sebanyak 5 alam kecil. Bagaimana kami bisa meramalkan bahwa hal seperti ini akan terjadi? Tidak dapat dihindari bahwa kami akan terlambat. Namun, beruntungnya kami telah mengerahkan anggota alam iblis dan iblis terlebih dahulu. Dengan bantuan mereka, saya percaya bahwa kami akan berhasil. Akan mampu menangkap semua orang hidup-hidup dengan sangat cepat. Nona muda kedua dari kamar dagang Han Yan sama sekali tidak takut dengan kemarahan kakaknya. Sebaliknya, dia bertindak genit. Tuan muda tertua, kami meremehkan lawan kami kali ini. Saya tidak menyangka keluarga Kong akan membayar harga sebesar itu untuk memurnikan begitu banyak pil abadi untuk membantu orang-orang ini meningkatkan budidaya mereka. Saya rasa keluarga kelas A lainnya berada dalam situasi yang sama. Sepertinya mereka berniat menyatakan perang terhadap kita setelah operasi ini. Kata Yu Xiao. Saat dia berbicara, dia terus mengedarkan energinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia ingin melarutkan ki kematian di tubuhnya. Meskipun boneka roh jahat telah dipanggil kembali oleh Luoping karena kemunculan Tuan Muda tertua, jika dia tidak dapat melarutkan ki kematian tepat pada waktunya, konsekuensinya akan tetap sangat serius. Ketika pemuda itu melihat ini, dia segera melepaskan semburan kekuatan Yuan Abadi dan menuangkannya ke tubuh Yu Xiao. Saat kekuatan Yuan Abadi beredar, ki kematian benar-benar lenyap. Tidak hanya itu, bahkan luka Yu Xiao pun sembuh. Yu Xiao sangat gembira dan langsung berterima kasih kepada Tuan Muda tertua. Terima kasih, Tuan Muda tertua. Yu Xiao berkata dengan hormat. Ah, sama-sama, kamu selalu bertugas melindungi adik perempuanku dan telah melakukan yang terbaik. Sekarang kamu terluka, bagaimana aku bisa mengabaikannya? Namun, aku sangat penasaran siapa yang bisa melukaimu. Mungkinkah bocah ini? Tuan Muda tertua telah melihat Luoping mengingat boneka roh jahat. Meskipun dia sulit percaya bahwa Luopinglah Yu Xiao, dia tetap membuat tebakan. Bawahan ini tidak kompeten. Orang ini memang melukai bawahan ini. Tingkat kultifasi aslinya hanya seorang dewa mistik tingkat satu. Tingkat kultifasinya saat ini ditingkatkan dengan bantuan pil abadi. Meskipun dia masih seorang mistik imortal tingkat sembilan, kekuatan tempurnya sangat kuat. Tubuh fisiknya telah mencapai alam sejati dan dia dapat berubah menjadi iblis. Selain itu, dia mahir dalam teknik tata ruang. Dia punya banyak tipu muslihat. Bawahan ini ceroboh dan terluka parah. Baru saja, diserang oleh bonekanya. Yu Xiao tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan segalanya kepada Tuan Muda Tertua tentang Luo Ping. Namun, jika menyangkut lukanya sendiri, dia masih merasa sedikit malu. Oh, sekarang setelah Anda menyebutkannya, orang ini cukup menarik. Saat Tuan Muda Tertua berbicara, dia melihat ke arah Luo Ping, yang sedang mengedarkan energinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Faktanya, ketika boneka roh jahat melukai Yu Xiao, pertarungan antara Luo Ping dan T-Rex telah berakhir. Di bawah situasi di mana Luo Ping telah menuangkan kekuatan esensi primordial dalam jumlah besar, kekuatan galaksi yang berputar secara alami meningkat secara tiba-tiba, dan langsung mengalahkan dunia badai Tyrannosaurus Rex. Serangan balik yang dihasilkan oleh kedua kekuatan itu sangat kuat. Ini membuat Luo Ping dan Tyrannosaurus terbang. Mereka kembali ke bentuk manusianya. Meskipun Luo Ping menderita lebih sedikit kerusakan, sulit baginya untuk terus menyerang untuk sementara waktu. Akibatnya, Luo Ping dan Tyrannosaurus Rex berdiri di tempat yang sama seolah-olah mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka mulai dengan cepat mengedarkan kekuatan mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Mereka ingin menjadi orang pertama yang pulih dari cederanya sebelum berurusan dengan pihak lain. Karena boneka roh jahat mengawasi Yu Xiao dan Nona kedua, Tyrannosaurus tidak menyangka mereka akan bergerak. Luo Ping juga sangat santai, tetapi dia tidak menyangka Tuan Muda pertama kamar dagang Han Yan tiba-tiba muncul. Ketika Tuan Muda pertama memandang Luo Ping, Luo Ping juga memandangnya. Meskipun dia tidak mengetahui kultifasi Tuan Muda pertama yang sebenarnya, dia dapat mengetahui dari aura pihak lain bahwa kultifasinya pasti jauh lebih tinggi daripada Yu Xiao. Saat tatapan mereka bertemu, Luo Ping sepertinya merasakan berlalunya waktu di mata pihak lain. Seolah-olah dia bisa melihat misteri waktu. Apakah ini kekuatan Dao Waktu? Kultifasi Tuan Muda pertama ini pastinya belum mencapai alam abadi yang tak tertandingi, namun matanya sudah menunjukkan jejak perjalanan waktu. Jika Dewa Abadi Klan Sangguan ada di sini, bukankah mereka dapat mempercepat waktu secara langsung? Luo Ping berpikir sendiri dengan kaget. Klan Sangguan mengembangkan teknik yang berhubungan dengan Dao Waktu. Sama seperti Dao Ruang, Dao Waktu menduduki peringkat tinggi. Itu sangat langka dan sulit untuk dibudidayakan. Faktanya, itu bahkan lebih sulit untuk dipahami daripada Dao luar angkasa. Jika seseorang mengembangkan Dao Ruang dan memahami hukum ruang, mereka akan mampu memutar balikkan ruang. Mereka akan mampu melakukan perjalanan melalui dunia yang tak terhitung jumlahnya, menyegel langit dan bumi dengan satu pikiran, dan menghancurkan alam semesta dengan satu pikiran. Jika seseorang mengembangkan Dao Waktu dan memahami hukum waktu, mereka akan mampu mengubah sifat waktu. Misalnya, mereka bisa mempercepat waktu, membalikkan waktu, dan sebagainya. Pada akhirnya, ruang angkasa hadir selamanya. Penggarap masih bisa merasakan dengan kekuatan jiwa mereka. Oleh karena itu, relatif mudah untuk memahami Dao Ruang. Namun, waktu hadir selamanya. Bahkan kekuatan jiwa dari dewa abadi biasa tidak dapat merasakan perjalanan waktu. Tentu saja lebih sulit untuk memahami Dao Waktu. Namun, klan seperti klan sangguan yang mewarisi Dao Waktu memiliki metode budidaya khusus. Relatif mudah bagi mereka untuk memahami Dao Waktu sedikit demi sedikit. Itu juga karena penguasaan Dao Waktu oleh klan sangguan sehingga mereka mampu menduduki posisi salah satu dari sepuluh klan teratas. Terlebih lagi, klan lain sangat waspada terhadap mereka. Jika tidak, setelah rencana klan sangguan terungkap, klan lain tidak akan merencanakannya dalam waktu yang lama. Mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Dikatakan bahwa dewa abadi dari klan sangguan dapat mengubah aliran waktu dengan lambayan tangannya. Biarpun dia menghadapi lawan dengan level yang sama, dia bisa menggunakan percepatan waktu untuk membuat umur dan vitalitas lawannya cepat habis. Luoping mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia sangat terkejut. Meskipun dia selalu ingin melihat kekuatan Dao Waktu, dia menyadari bahwa Dao Waktu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, jika basis kultivasi Anda tidak cukup tinggi, Anda hanyalah seekor semut di depan kekuatan absolut. Tuan muda tertua dari kamar dagang Han Yan berkata dengan lembut. Saat dia berbicara, dia melepaskan kekuatan inti surgawi yang sangat kuat. Itu terpecah menjadi lebih dari 80 kekuatan inti surgawi dalam kehampaan. 80 aliran energi asal surgawi ini langsung melesat keluar dan mengalir melalui gua tempat tinggalnya. Banyak dari mereka yang melewati pintu masuk gua menuju gua-gua lainnya. Energi asal surgawi yang tersisa di gua tempat tinggalnya menghantam para murid dari berbagai sekte satu per satu, menyebabkan mereka terluka parah. Kemudian, mereka ditangkap hidup-hidup oleh anggota kamar dagang kabut dingin, klan iblis, dan sekte iblis. Luo Ping juga terkena aliran energi asal surgawi. Meskipun dia ingin melawan, dia tidak dapat memobilisasi basis budidayanya di bawah tekanan kuat dari energi asal surgawi. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatan luar angkasa dari gerbang surga misterius untuk menghindar, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan bisa melarikan diri dari kejaran musuh. Oleh karena itu, Luo Ping tidak memilih untuk melakukannya. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk menahan serangan energi asal surgawi. Kemudian, dia terlempar dan menabrak tembok dengan keras. Engah. Luo Ping memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat, dan napasnya kacau. Sejumlah besar darah merembes keluar dari tubuhnya. Meski tubuhnya tangguh, masih banyak luka yang muncul di tubuhnya akibat serangan energi asal surgawi. Meskipun lukanya tidak dalam, itu cukup mengejutkannya. Musuh dapat mengeluarkan kekuatan seperti itu hanya dengan aliran bahkan jika dia bukan makhluk abadi yang tiada tarahnya, dia mungkin tidak jauh dari itu. Luo Ping berpikir dengan pasti. Pada saat ini, dua sosok langsung terbang ke sisinya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, mengelilinginya. Mata mereka dipenuhi kebencian dan kemarahan, dan mereka akan memukulinya. Berhenti. Tuan muda sulung menghentikan Yu Xiao dan sangguan mengruh dan melanjutkan, ada banyak waktu dan kesempatan untuk membalas dendam. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekarang. Tangkap dia hidup-hidup terlebih dahulu. Aku bergegas adalah karena aku mengkhawatirkan kalian. Kedua, ayahku memberikan perintah sementara untuk menangkap orang-orang ini hidup-hidup dan membawa mereka kembali ke keluarga. Kemudian, dia akan memilih waktu yang tepat untuk menyaring mereka di depan umum boneka, bersama dengan mereka yang ditangkap di pangkalan rahasia lainnya. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita membawa orang-orang ini kembali ke klan sesegera mungkin. Begitu kita kembali, kamu bisa menyiksanya sesukamu selama kita tidak membunuhnya. Kata Tuan muda sulung. Yu Xiao dan sangguan mengruh terkejut mendengarnya, tapi mereka tidak menentang kata-kata Tuan muda sulung. Mereka dengan patuh menggunakan metode mereka untuk menyegel budidaya Luo Ping dan menangkapnya hidup-hidup. Pada saat ini, anggota kamar dagang asap dingin, klan monster, dan klan iblis sedang mengawal murid-murid mereka kembali ke rumah gua ini dan bersatu kembali dengan orang-orang lain di rumah gua ini. Tuan muda sulung, berkat Anda kami bisa menangkap orang-orang ini dengan begitu cepat. Kalau begitu, bisakah kita menyempurnakan orang-orang ini menjadi boneka di sini? Seorang anggota persekutuan pedagang kabut dingin bertanya. Dia sedang bertarung di gua tempat tinggalnya yang lain, jadi tentu saja dia tidak tahu apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan muda sulung. Karena itu, Yu Xiao mengulangi apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan muda tertua. Baru pada saat itulah semua orang mengerti mengapa Tuan muda tertua ada di sini. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Kita tidak ingin para ahli keluarga Kong yang selama ini mengawasi situasi menyadari ada yang tidak beres dan menyerang kita. Meskipun ayahku telah memimpin beberapa ahli untuk bersembunyi di sekitar, sekarang bukan waktunya untuk memulai perang sesungguhnya dengan keluarga Kong. Kata Tuan muda sulung. Jadi, di bawah kepemimpinannya, persekutuan pedagang kabut dingin, ras monster, dan sekte iblis mengantar murid-murid sekte lain ke formasi transportasi di gua tempat tinggalnya dan pergi. Setelah mereka pergi, tetua keluarga Kong yang menemani para murid ke markas rahasia menjadi pucat. Mengantisipasi perubahan situasi, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan memaksa lawannya mundur, lalu terbang ke terowongan spasial. Terowongan dan tetua keluarga Kong menghilang dalam sekejap. Makhluk abadi yang tiada taranya dari Cold Mist Merchant Guild sama sekali tidak merasa tidak puas. Sebaliknya, dia mencibir dan menghilang dari gua tempat tinggalnya. Di halaman keluarga Kong, setelah sesepu itu keluar dari terowongan spasial, para tetua keluarga Kong yang bertugas membuka terowongan spasial menunggu beberapa saat. Ketika mereka melihat tidak ada orang lain yang keluar, ekspresi mereka menjadi serius dan mereka melihat ke arah tetua yang baru saja keluar. Mereka semua telah ditangkap oleh Cold Mist Merchant Guild. Kata sesepu tanpa daya. Apa? Ketika para tetua lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka semua menarik kekuatan mereka dan pergi bersama, menuju halaman kepala keluarga Kong. 1020 Saat ini, lebih dari seribu orang berkumpul di halaman yang sangat luas. Orang-orang ini berdiri dalam barisan yang rapi, dan mata mereka dipenuhi ketidakberdayaan dan kemarahan. Di depan kelompok yang berjumlah lebih dari seribu orang ini, ada juga selusin sosok berdiri di sana. Selusin orang ini memiliki senyuman suram dan dingin di wajah mereka. Jiner, Mengru, apakah kamu melihatnya? Inilah yang terjadi pada mereka yang menentang klan sangguan kita. Setelah saya melaporkan hal ini kepada kakekmu, kita dapat memilih waktu yang tepat untuk menyaring orang-orang ini menjadi boneka di depan umum. Pemandangan spektakuler seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Selama klan kita mendominasi seluruh alam abadi, kita akan dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Semua sumber daya budidaya di alam abadi akan menjadi milik kita. Setelah itu, setiap orang di klan kami akan memiliki kesempatan untuk naik ke alam abadi dan menjalani kesengsaraan abadi untuk naik ke alam suci. Klan kami akan berakar kuat di alam suci. Betapa menariknya ini, alam abadi telah ada selama bertahun-tahun. Kekuatan mana yang mampu mencapai hal ini? Segera, klan sangguan kita akan mampu mencapai hal ini. Hahaha. Suara seorang pria parubaya terdengar, suaranya dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Tawanya bergema di seluruh halaman, terdengar sangat memekatkan telinga. Sangguan Mengru dan saudara laki-lakinya sangguan jin berdiri di sebelah kiri pria parubaya itu. Mereka tidak terlihat senang saat mendengar perkataan ayahnya. Sebaliknya, mereka saling memandang tanpa daya. Ayah, apakah menurutmu kita bisa mengalahkan klan lain dan mendominasi alam abadi? Sangguan Mengru bertanya. Tentu saja, klan sangguan kami telah merencanakan begitu lama dan mengalami upaya beberapa generasi nenek moyang. Kekuatan yang kami kembangkan secara diam-diam tidak dapat dibayangkan. Selain itu, kami telah menyempurnakan sejumlah besar boneka dengan aliansi alam iblis dan iblis. Saat perang dimulai, mereka akan mengirimkan banyak ahli untuk membantu kami. Ketika kita memikirkan rencana yang telah kita kerjakan selama puluhan juta tahun, kita patut bangga. Pria parubaya itu tidak keberatan dengan nada bicara sangguan Mengru yang tidak wajar. Dia tidak lain adalah ketua persekutuan pedagang kabut dingin, Sangguan Jiong. Kultifasinya telah lama mencapai alam abadi yang tiada taranya, dan dia adalah putra kedua dari kepala klan sangguan. Awalnya, dengan kepribadiannya yang terburu nafsu, tidak ada kesempatan baginya untuk mengambil alih kamar dagang Han Yan. Namun, saat kakak laki-lakinya sedang berkultifasi, dia mengamuk dan membunuh orang yang tidak bersalah. Akibatnya, dia dikurung oleh master klan sangguan. Begitu saja, sangguan Jiong berhasil mengelola kamar dagang Han Yan. Meski kini menjadi presiden, kepribadiannya tidak berubah sama sekali. Dia masih sangat tidak sabar. Tapi ayah, bagaimana kita bisa dengan mudah mempercayai orang-orang dari alam iblis dan iblis? Jika pada saat itu, setelah kita menekan berbagai kekuatan di wilayah abadi, wilayah iblis dan wilayah iblis mengarahkan tombak mereka ke arah kita, maka kita tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Sangguan Mengruh mengingatkannya dengan cemas. Huh, jangan khawatir. Bagaimana mungkin kita tidak memikirkan hal ini? Tentu saja kita sudah membuat persiapan yang cukup. Kita pasti tidak akan membiarkan wilayah iblis dan wilayah iblis mengambil keuntungan dari kita. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Kamu dan kakak laki-lakimu harus memimpin tentara Ingat, mereka harus dikurung di penjara hukuman mati kita. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan tidak ada yang salah. Sangguan Jiong tidak mau mendengarkan Guan Mengruh lagi. Dia segera memerintahkan Sangguan Mengruh dan Sangguan Jin untuk mengurung seribu orang di depan mereka di penjara hukuman mati. Sangguan Jin menahan Sangguan Mengruh, yang hendak terus membantah, dan menjawab dengan hormat, Ya, ayah. Setelah itu, dia segera pergi bersama saudara perempuan keduanya dan mengatur agar tentara menahan ribuan orang di kejauhan. Melihat hal tersebut, Sangguan Jiong pun pergi bersama prajurit keluarga yang tersisa. Luoping berdiri di kiri depan pasukan. Melihat punggung Sangguan Jiong, dia masih sangat terkejut. Aku benar-benar tidak menyangka klan Sangguan telah membuat rencana selama puluhan juta tahun. Mereka sangat sabar. Tampaknya tidak mudah bagi klan lain untuk menang kali ini. Bagaimanapun juga, klan Sangguan telah merencanakan secara rahasia begitu lama. Entah itu dalam hal kekuatan atau taktik, mereka telah mengumpulkan terlalu banyak. Ditambah dengan campur tangan kesempatan ini tidak semudah itu. Untuk gemetar. Yang lebih menakutkan adalah ketika saatnya tiba, wilayah iblis dan wilayah iblis mungkin benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil alis seluruh wilayah abadi. Ketika Luoping memikirkan konsekuensi ini, dia tidak berani terus memikirkannya. Saat ini, para prajurit klan Sangguan sudah berada di posisinya. Masing-masing dari mereka melepaskan kekuatan untuk membawa Luoping dan ribuan orang keluar dari halaman. Orang-orang ini dikirim oleh berbagai klan kelas satu untuk menyusup ke markas tanpa kecuali, semuanya ditangkap hidup-hidup. Sekarang, kekuatan mereka telah disegel dan mereka tidak dapat melawan sama sekali. Mereka hanya bisa dibawa pergi secara pasif oleh tentara. Luoping dikawal oleh seorang tentara. Setelah mengikuti tim keluar halaman, mereka melewati koridor penghubung dan langsung memasuki halaman lain. Setelah berjalan lama di halaman ini, tim di depan dibawa ke penjara bawah tanah. Setelah beberapa saat, giliran Luoping. Saat menuruni tangga yang panjang, Luoping segera melihat ke ruang bawah tanah. Baru kemudian dia menemukan bahwa ada banyak formasi di ruang bawah tanah ini. Dengan penglihatannya saat ini, dia tidak bisa melihat akhirnya. Hanya sedikit dari formasi ini yang diaktifkan. Batas formasi melepaskan lapisan cahaya kuning, membentuk lapisan pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Di dalam perbatasan, ada lebih banyak orang yang dipenjara. Pada saat ini, orang-orang ini memandang Luoping dan yang lainnya dengan heran. Tampaknya aneh jika begitu banyak orang tiba-tiba dipenjara. Luoping tidak peduli dengan orang-orang ini. Di bawah bimbingan prajurit itu, dia berjalan lurus ke depan. Namun, setelah berjalan beberapa saat, matanya melihat batas formasi di depannya. Seluruh tubuhnya menunjukkan ekspresi terkejut. Siapa yang dipenjara di batas formasi ini? Tidak hanya formasi gabungan yang sangat maju, tetapi juga ditekan oleh banyak jimat emas. Cukup untuk melihat bahwa klan sangguan menghargai orang ini. Entah tingkat kultivasi orang itu sangat tinggi saat itu, atau dia mempunyai status khusus. Itu sebabnya klan sangguan tidak membunuhnya dan hanya menindasnya. Atau mungkin, orang itu memiliki semacam kegunaan khusus bagi klan sangguan. Luoping sangat bingung di dalam hatinya. Dia juga menebak identitas orang dalam formasi tersebut. Faktanya, banyak murid yang menemukan keunikan formasi tersebut dan melihatnya satu demi satu. Mereka melihat di kejauhan, ada formasi, kesepian. Di sekitar formasi ini, ada ruang kosong. Ada ruang kosong yang luas, yang terlihat sangat istimewa. Di dalam batas formasi, ada seseorang dengan rambut acak-acakan duduk bersila di tanah. Kepalanya terkulai, sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Orang ini memiliki jimat emas yang menempel di pusar dan bahunya. Jimat emas itu berkedip-kedip dari waktu ke waktu, mengeluarkan cahaya kemasan. Setiap kali jimat emas mengeluarkan cahaya kemasan, tubuh orang tersebut akan gemetar tak terkendali. Jelas sekali, dia menderita kesakitan yang luar biasa. Meskipun lebih dari 2.000 orang telah memasuki ruang bawah tanah dan sebagian besar formasi telah diaktifkan, pria itu tampaknya tidak tertarik sama sekali. Kepalanya masih terkulai, tidak bergerak. Masuk. Saat Luoping merasa terkejut, prajurit di belakangnya langsung mendorongnya ke dalam formasi. Saat formasi diaktifkan, batas formasi muncul dan menjebak Luoping di dalamnya. Karena murid-murid yang ditangkap dari setiap klan dikumpulkan bersama, formasi tempat Luoping di penjara tidak jauh dari formasi tempat Jin Nan dan Kong Hao Tian di penjara. Mereka bertiga saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Di dalam formasi, mereka tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Sekarang budidaya mereka telah sepenuhnya tersegel, mustahil bagi mereka untuk membuka segelnya. Mereka hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Kemudian, mereka bertiga melihat ke arah pria dalam formasi di kejauhan. Dilihat dari situasi orang ini, mereka yakin orang tersebut jelas bukan orang yang sederhana. Dengan sangat cepat, ribuan murid yang ditangkap dari berbagai klan semuanya dikurung dalam formasi susunan. Kemudian, seribu tentara bertugas mengawal mereka keluar dari penjara bawah tanah. Pintu penjara bawah tanah kemudian ditutup. Seluruh ruang bawah tanah sunyi. Tidak peduli seberapa keras orang-orang dalam formasi itu, mereka tidak dapat terdengar dari luar. Dapat dikatakan bahwa penjara bawah tanah tidak hanya memenjarakan tubuh mereka, tetapi juga kebebasan mereka. Dalam lingkungan seperti itu, budidaya mereka disegel dan mereka tidak dapat berkultivasi. Mereka hanya bisa menahan kesepian dan keheningan tanpa daya. Luoping melihat sekeliling sebentar, tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia menarik pandangannya dan duduk di tanah dengan pikiran tenang. Aku ingin tahu kapan klan sangguan berencana untuk memurnikan kita menjadi boneka di depan umum. Akankah klan Kong dan klan kelas satu lainnya mengirimkan ahli untuk menyelamatkan kita? Bahkan jika mereka mengirimkan ahlinya, mereka mungkin akan ditahan oleh klan sangguan. Tidak akan mudah untuk menyelamatkan kita. Jadi, aku tidak bisa sepenuhnya bergantung pada orang lain untuk menyelamatkanku. Aku perlu memikirkan cara untuk menyelamatkan diriku sendiri. Meskipun aku bisa menggunakan kekuatan gerbang surga yang mendalam untuk membuka segel di tubuhku, tidak mungkin bagiku untuk melakukannya. Tinggalkan klan sangguan. Sistem pertahanan klan kelas satu sangat menakutkan. Ditambah dengan fakta bahwa ada begitu banyak ahli, bahkan golden immortal acak akan mampu menekan lebih dari seribu orang di sini. Sepertinya aku perlu belajar dengan hati-hati jika ingin meninggalkan tempat ini. Kuharap klan sangguan tidak akan mengubah kita menjadi boneka dalam beberapa hari. Luoping sedang memikirkan cara untuk melarikan diri, tetapi ketika dia memikirkan jumlah ahli dan sistem pertahanan klan sangguan, dia merasakan sakit kepala. Meskipun dia tidak khawatir budidayanya akan disegel pada awalnya, dan dia yakin bahwa dia dapat membuka segel dengan bantuan gerbang suantian, dia tidak menyangka bahwa dia akan dibawa ke klan sangguan dan dikurung. Di penjara hukuman mati ini, penjara kematian tidak hanya memiliki formasi pertahanan yang kokoh, tetapi seluruh ruang bawah tanah juga diselimuti oleh batas pertahanan. Bahkan jika dia membuka segelnya, dia tidak akan bisa meninggalkan penjara kematian, apalagi klan sangguan. Terima kasih telah menonton!